Kekuatan Naga Ilahi, ayo! Saat dia menyesuaikan tubuhnya ke ketinggian optimal, Wang Chen akhirnya mengambil langkah untuk menyingkat golden elixir miliknya. Dengan raungan yang keras, aliran energi dari darah esensi dan ki Naga Ilahi melonjak ke tubuh Wang Chen. Tiba-tiba, auman Naga Ilahi terdengar. Lusinan aliran kekuatan Naga Ilahi berubah menjadi puluhan siluet Naga Ilahi, mendatangkan malapetaka di meridian Wang Chen. Huff, beraninya kamu bertindak sombong tanpa tuan, mengembun. Dengan mendengus dingin, naga energi esensial di tubuh Wang Chen meraung dan langsung mengendalikan lusinan aliran kekuatan Naga Ilahi. Kemudian, itu melonjak ke dantiannya. Setelah melangkah ke alam setengah raja, Wang Chen hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Raja Prajurit. Sekarang, energi esensial di tubuhnya begitu padat sehingga dia bisa memadatkan ramuan emasnya kapan saja. Dengan suntikan kekuatan Naga Ilahi ini, samudera Zenyuan yang padat mulai bergemuruh dan bergulung. Dengan bantuan mutiara manusia, energi vital tambahan melonjak ke tubuh Wang Chen dengan kecepatan yang mengerikan. Tiba-tiba, energi vital di tubuhnya melonjak, seolah-olah hendak merobek meridiannya. Kekacauan pecah, golden elixir muncul. Energi vital golden elixir, padatkan. Wang Chen membuat segel di tangannya dan terus memasukkannya ke dalam dantiannya. Naga energi esensial meraum dan menyatu dengan laut energi vital miliknya. Kekuatan Naga Ilahi dan energi vital melonjak terus-menerus, menyebabkan samudera Zenyuan di bagian bawah dantiannya mencapai kepadatan yang mengerikan. Mantra Naga Kekaisaran mulai beroperasi dengan panik. Saat Mantra Naga Kekaisaran beroperasi, kristal energi secara bertahap muncul di dantiannya. Dengan pengisian energi yang agung dan kekuatan Mantra Naga Kekaisaran yang sombong, Wang Chen memadatkan ramuan emasnya dengan lebih mudah. Kristal energi muncul satu demi satu. Energi dari dunia luar terus melonjak dan energi dalam darah esensi dan Ki Naga Ilahi terus-menerus diserap. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ratusan ribu kristal energi telah mengembun di dantian Wang Chen. Dia telah memasuki tahap pemadatan total. Elixir emas terbentuk. Setelah semua energi diubah menjadi kristal, Wang Chen mengambil langkah terakhir. Akhirnya, dengan teriakan nyaring, kristal energi terus mengembun dan menyatu. Jumlah kristalnya berkurang, tetapi ukurannya semakin besar. Seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan angin kencang dan energi yang meluap. Sudah waktunya untuk golden elixir terbentuk. Merasakan kondisi Wang Chen, Ling Zhan menatap tajam ke arah Wang Chen, wajahnya dipenuhi antisipasi. Melihat Wang Chen terus-menerus menyerap esensi dan aura darah Naga Ilahi, sudut mulutnya bergerak-gerak. Ini sudah lebih dari 200 helai energi. Anak ini. Energi semacam ini bahkan memungkinkan artis bela diri raja tingkat menengah untuk menembus suatu level. Namun, Wang Chen belum menyelesaikan lompatannya dari yang mulia artis bela diri menjadi raja artis bela diri. Hal ini membuat Ling Zhan tercengang. Enam digabungkan menjadi satu, inti emas muncul, raja muncul. Dengan teriakan keras dan serangkaian ledakan yang memekatkan telinga, ratusan ribu molekul energi di dantian Wang Chen bergabung menjadi satu dalam proses fusi terus-menerus, membentuk inti emas seukuran telur puyuh di dantian Wang Chen. Ledakan Saat inti emas mengembun, energi di tubuh Wang Chen tiba-tiba meledak. Dengan ledakan ini, Wang Chen masuk ke jajaran Raja Seniman Beladiri. Raja Seniman Beladiri. Benar sekali, setelah menyelesaikan tiga tahap kultivasi, Wang Chen akhirnya masuk ke jajaran Raja Seniman Beladiri yang diimpikan banyak orang. Saat kekuatan mentalnya tenggelam ke dalam dantiannya, Wang Chen melihat inti emasnya. Adegan yang menyambut matanya membuat Wang Chen tercengang. Karena apa yang dilihat Wang Chen adalah inti emas berwarna merah darah. Benar, inti emasnya sebenarnya berwarna merah darah. Pada warna transparan berwarna merah darah, samar-samar seseorang dapat melihat bayangan dua naga dewa yang terjalin dan bersinar. Ramuan emas ini berada di luar pengetahuan Wang Chen. Inti emas yang dipadatkan oleh orang biasa berwarna putih susu, tetapi inti emas kuat yang dipadatkan oleh beberapa orang jenius berwarna emas transparan. Semakin murni inti emasnya, semakin transparan, dan semakin mirip warnanya dengan emas. Namun, inti emas Wang Chen saat ini Benar sekali, inti emasnya sangat transparan. Tapi warnanya merah darah dan transparan. Ada naga dewa yang terjalin di atasnya, sama seperti cangkang roh primordial yang telah dia kental, ada naga dewa yang terjalin di sekitarnya. Wang Chen tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Mungkinkah ada masalah dengan inti emasnya? Mungkin mudah untuk menjelaskan jika ada bayangan naga dewa. Bagaimanapun, budidayanya telah menyerap terlalu banyak kekuatan naga ilahi, yang mungkin menyebabkan aura naga ilahi tetap ada. Tapi warnanya merah darah. Wang Chen langsung bingung. Namun, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang dipancarkan oleh inti emasnya sangat kuat, jauh melampaui kekuatan yang dipancarkan oleh inti emas dari seniman bela diri raja biasa. Apa yang sedang terjadi? Melihat sekeliling, di dalam dantiannya, inti emas terbungkus lapisan kabut tebal. Kekuatan bintang sangat padat, seperti bintang di langit. Saat ini, dantian Wang Chen seperti alam semesta, dan segalanya bisa berubah. Dengan pikiran, energi yang kuat dan agung menyembur keluar dari inti emasnya. Ribuan miniatur naga asal vital meraung, membawa warna merah darah. Setelah memasuki jajaran raja seniman bela diri, mantra kaisar naga maju lagi. Itu telah mencapai tahap keempat, shadow splitting. Sekarang, vital origin dragon miliknya bukan lagi vital origin dragon yang sederhana. Dengan pemikiran, itu bisa berubah menjadi ribuan miniatur naga asal vital. Ini memudahkan Wang Chen untuk mengendalikan vital origin dragon miliknya. Dia bisa mengendalikan vital origin dragon miliknya ke kondisi yang sangat tepat, memungkinkan vital origin dragon miliknya mengerahkan kekuatan terbesarnya. Selama Wang Chen mau, ribuan bayangan naga asal vital dapat mengembun menjadi naga asal vital yang kuat dalam waktu singkat. Itu bisa berubah dan bergerak sesuai hatinya. Mantra kaisar naga telah memasuki tingkat yang lebih tinggi. Bingung, Wang Chen mengamati untuk waktu yang lama, tapi dia tidak bisa memahaminya. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa menarik kembali pikirannya dan mengesampingkan keraguannya untuk saat ini. Kegembiraan menembus Raja Seniman Beladiri membuat Wang Chen untuk sementara melupakan keraguannya. Dalam tiga tahun, dia bukan lagi orang tak berguna yang ditertawakan di kota King Feng. Sekarang, dia telah berkembang ke level Raja Seniman Beladiri. Dia tidak membiarkan keluarga Wang kehilangan muka. Wang Chen tidak lagi takut pada keluarga Luo. Selama keluarga Wang mendapatkan pijakan di kota nefas, dia bisa segera membalas dendam. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam keluarga Wang. Keluarga Luo harus dihancurkan. Dan keluarga Han, dendam Tang Ming tidak bisa dilupakan. Selama Han Yu masih hidup, dendam ini tidak akan terselesaikan. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen melonjak. Dia perlahan menenangkan pikirannya dan menarik kembali Vital Origin Dragon miliknya ke dalam dantiannya. Lalu, dia membuka matanya. Saat Wang Chen membuka matanya, cahaya terang melintas di matanya, seperti sambaran petir yang menyambar langit. Saat ini, dunia di depan Wang Chen telah berubah. Dengan pikiran, kekuatan Vital Origin Dragon miliknya menyebar. Wang Chen dapat dengan jelas melihat beberapa jejak dan jejak yang ada antara langit dan bumi. Meski sangat kabur, Wang Chen tahu bahwa ini adalah jejak Dao Surgawi. Raja Seniman Beladiri yang baru saja mengintip ke dalam Dao Surgawi sudah bisa melihat jejak ini. Dalam pertempuran, mereka dapat menggunakan jejak ini untuk menunjukkan kekuatan mereka semaksimal mungkin, menggunakan distorsi ruang untuk menyebabkan kerusakan terbesar pada musuh. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari Raja Seniman Beladiri. Nah, selamat. Suara Lin Zhan datang dari samping, menarik Wang Chen kembali dari pikirannya. Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya. Raja Seniman Beladiri. Hehehe, lumayan. Untuk melangkah kerana Raja Seniman Beladiri dalam tiga tahun, apalagi di perbatasan utara, bahkan di benua langit yang mendalam, pencapaian ini jelas merupakan kecepatan seorang jenius. Bagus sekali. Hahaha. Seperti yang diharapkan dari muridku, Lin Zhan. Lin Zhan tertawa keras. Terobosan Wang Chen bahkan lebih menarik daripada terobosannya sendiri. Ini karena Wang Chen adalah harapannya, dan Wang Chen adalah rezekinya. Lin Zhan sudah lama menganggap Wang Chen sebagai putranya sendiri. Ngomong-ngomong, nak, berapa siklus yang baru saja kamu lakukan? Lin Zhan mau tidak mau bertanya sambil memikirkan kemarahan setelah Wang Chen membuka dantiannya. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menunjukkan sedikit rasa kasihan. Hanya 256 siklus. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Bahkan dengan tubuh bintang dan keturunan bela diri ilahi, dia hanya mampu menyelesaikan 256 siklus surgawi, yang membuatnya sedikit tidak puas. Kita harus tahu bahwa ketika dia melangkah ke ranah seniman bela diri sejati, dia telah melakukan 108 siklus, tapi sekarang. Namun, Wang Chen tidak tahu betapa salahnya pemikirannya. Dia tidak tahu keajaiban apa yang telah dia ciptakan. Mendengar kata-kata Wang Chen, sudut mulut Lin Zhan bergerak-gerak hebat. Dia melebarkan matanya dan menatap orang terkutuk ini, batuk, batuk, batuk. 256 putaran. Kamu, kamu tidak salah, kan? Jumlah yang dilaporkan Wang Chen hampir membuat Wang Chen langsung pingsan. Ya, hanya kurang dari 257 siklus. Wang Chen berkata dengan pasti. Kemudian, dengan sedikit rasa frustrasi, dia bertanya, apakah ini lolos? 256 revolusi. Ini sebenarnya 256 siklus. Lin Zhan tidak bisa lagi mendengar kata-kata Wang Chen. Berdiri di tempat, dia sedikit linglung. Tubuh jiwanya sedikit gemetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Matanya melayang seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tersesat saat ini. Jika bukan karena Lin Zhan adalah jiwa, dia akan bisa melihatnya menangis. 256 revolusi. Angka menakutkan macam apa ini? Perlu diketahui bahwa setelah dantian kedua dibuka, 18 siklus temper tubuh akan dianggap sebagai bakat kelas kuning. 36 siklus penempaan tubuh akan dianggap sebagai bakat mistik. 72 siklus penempaan tubuh akan dianggap sebagai bakat kelas bumi. 108 siklus penempaan tubuh akan dianggap sebagai bakat kelas surga. Sekarang, Wang Chen, dia benar-benar melakukan total 256 siklus. Konsep macam apa ini? Ini lebih dari dua kali lipat jumlah bakat kelas surga. Itu benar-benar bakat kelas dewa. Wang Chen, betapa mengerikan dan tidak normalnya dia. Jika ini terus berlanjut, tidak akan sulit baginya untuk mencapai puncak. Pada saat ini, bahkan seseorang seperti Lin Zhan, yang telah mengalami cobaan dan kesengsaraan selama ribuan tahun, tidak bisa menahan gemetar. Guru, kamu, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Lin Zhan dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas. Bagus. Hahaha. Bagus. Nah, lumayan. Anda tidak mengecewakan saya. Ini adalah hasil yang sangat bagus. Setelah sadar kembali, Lin Zhan tertawa keras. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Sekali lagi, Wang Chen mengejutkannya dan menunjukkan keajaiban kepadanya. Pada saat ini, Lin Zhan sangat bahagia. Mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen pun menghela nafas lega. Untung dia tidak mengecewakan gurunya. Melihat nada bicara Lin Zhan, hasil ini seharusnya dianggap bagus. Wang Chen masih tidak tahu betapa menggemparkannya hasilnya. Tentu saja, ada satu hal lagi yang penting. Itu adalah sesuatu yang diabaikan oleh Wang Chen dan Lin Zhan. Sekarang, Wang Chen sedang berlatih seni bela diri taktik Kaisar Naga yang tidak memiliki peringkat. Bisa dibayangkan betapa tirani seni bela diri ini, terutama dengan integrasi kekuatan bintang dan divine marsial ki. Kekuatan tirani dari kekuatan inti sejatinya tidak dapat dibayangkan. Satu siklus temper oleh Wang Chen setidaknya sebanding dengan dua siklus temper oleh orang lain. Dengan cara ini, intensitas temper Wang Chen yang sebenarnya hampir mencapai 512 siklus. 452 Setelah merenung sejenak, Lin Zhan memandang Wang Chen dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Hem, nak, level inti emas berapa yang kamu padatkan? Menjadi Raja Prajurit berarti memadatkan inti emas Raja Prajurit. Pada saat ini, level inti emas akan dibagi menurut bakat kultifasi dan teknik kultifasi masing-masing orang. Inti emas juga dibagi menjadi empat tingkatan, langit, bumi, hitam, dan kuning. Secara relatif, semakin tinggi level inti emas, maka akan semakin kuat. Saat itu, dengan bakat Lin Zhan, dia memadatkan inti emas bumi, sementara jenius dari sekolah Xing Chen, Ling Yu, memadatkan inti emas surga yang mengejutkan seluruh benua. Heaven Golden Core adalah emas murni, transparan dan tanpa cacat. Begitu muncul, cuaca akan berubah, dan bisa dikatakan sangat dahsyat. Mendengar kata-kata Lin Zhan, ekspresi Wang Chen langsung menjadi aneh. Sudut mulutnya bergerak-gerak, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu, bagaimana mungkin kamu tidak tahu. Cepat dan lihat, mata Lin Zhan membelalak saat dia buru-buru bertanya. Ini terkait dengan kemajuan kultifasi Wang Chen di masa depan, jadi dia tidak bisa gegabuh. Inti emas merah, jawab Wang Chen dengan wajah pahit. Inti emas merah, mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Zhan berseru. Melihat Wang Chen, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh, dan kemudian dia mengerutkan kening. Inti emas kuning berwarna putih susu, tidak transparan. Inti emas hitam berwarna putih susu, transparan. Inti emas bumi berwarna emas, transparan. Heaven Golden Core adalah emas murni, transparan dan tanpa cacat. Jelas sekali, inti emas merah Wang Chen. Bahkan dengan sepengetahuan Lin Zhan, dia tidak tahu apa yang salah dengannya. Nak, apakah ada masalah dengan inti emasmu? Mulut Lin Zhan bergerak-gerak saat dia bertanya dengan cemas. Inti emas merah jelas merupakan sesuatu yang belum pernah didengar Lin Zhan sebelumnya. Hal ini pasti membuat orang khawatir bahwa sesuatu telah terjadi pada Wang Chen selama proses memadatkan inti emasnya. Tidak, Wang Chen juga berkata dengan suara yang dalam. Inti emas ini tidak hanya tidak menimbulkan masalah baginya, sebaliknya, tampaknya kekuatan yang keluar darinya sangat kuat. Ketika dia menjadi seniman bela diri terhormat, Wang Chen memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Raja Tahap Keempat setelah membuka empat pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya. Sekarang dia telah melangkah ke tingkat Raja, melihat sekilas dao surgawi, membentuk inti emasnya, dan membuka delapan gerbang tersembunyi batin serta bakat garis keturunannya, kekuatan Wang Chen benar-benar dapat mengalahkan seniman bela diri tingkat Raja Tingkat Keempat. Bahkan seniman bela diri Raja Peringkat 5 dan Peringkat 6. Karena saat ini, dia sudah bisa memanfaatkan kekuatannya sepenuhnya. Inilah perbedaan antara mereka yang telah memasuki alam Raja Prajurit dan mereka yang belum. Itu aneh. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Zhan sedikit mengernyit dan merenung sejenak. Akhirnya, itu berubah menjadi desahan. Jangan khawatir, nak, kita lihat saja nanti. Saat dia berbicara, dia menatap Wang Chen dengan tatapan aneh di matanya. Orang ini aneh, pria yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Inti emas yang aneh sepertinya bukanlah sesuatu yang sulit diterima. Lagi pula, terlalu banyak hal luar biasa yang terjadi pada Wang Chen. Jika itu adalah orang biasa, bisakah mereka masuk ke alam Raja Prajurit dalam waktu tiga tahun? Jelas sekali itu tidak mungkin. Karena inti emas ini tidak mempengaruhi kekuatan dan tubuhnya, dia hanya bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu dan mengamati secara perlahan. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen hanya bisa menganggup dan menghela nafas dengan getir. Inti emas yang dipadatkan kali ini sungguh membingungkan. Namun, paling tidak, dia kini telah memasuki jajaran alam Raja Prajurit. Ini jelas merupakan sesuatu yang membahagiakan. Dia telah mengambil langkah besar lainnya untuk membalas dendam kepada keluarga Wang. Pelatihan tertutup ini memakan waktu lebih dari empat bulan, dan hasil panennya bisa dikatakan sangat besar. Dia juga tidak tahu bagaimana keadaan keluarga Wang sekarang. Menurut rencana awal siang kiankan, keluarga Wang seharusnya sudah hampir terbentuk sekarang. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa tidak menantikannya. Hanya ada dua hal yang ingin dia lakukan setelah pelatihan tertutup ini. Pertama, biarkan keluarga Wang mendapatkan pijakan yang kokoh, lalu lakukan perjalanan ke keluarga Han dan keluarga Luo di Kerajaan Tian Feng. Berikutnya adalah mempersiapkan kompetisi besar Beijing yang akan datang. Kompetisi besar Beijing yang diadakan 10 tahun sekali, mana yang tidak terkenal. Lebih penting lagi, kemungkinan besar dia akan berpartisipasi dalam kompetisi besar Beijing ini. Sekolah Xingchen akan mengumumkan kembalinya sekolah tersebut, dan keluarga Wang juga akan mengumumkan kebangkitannya. Kompetisi besar Beijing kali ini bisa dikatakan yang paling penting bagi Wang Chen. Dalam waktu setengah tahun, kompetisi besar Beijing akan segera dimulai. Wajah Wang Chen penuh dengan harapan. He he, nak, kamu telah menghabiskan lebih dari 4 bulan dalam pelatihan tertutup kali ini. Cepat keluar untuk melihat-lihat. Sepertinya keluarga Wang menemui masalah lagi. Melihat Wang Chen mengenakan satu set pakaian baru, Lin Zhan berkata sambil tersenyum menarik. Selama periode ini, Wang Chen tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Wang. Namun, seberapa kuat kekuatan spiritual Lin Zhan. Mengandalkan kemampuan perseptifnya, dia kurang lebih mengetahui satu atau dua hal. Masalah. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen mengerutkan kening, dan tatapan tajam muncul di matanya. Dia berkata dengan suara rendah. Dia menarik semua pemikiran sebelumnya, dan wajahnya langsung menjadi serius. Keluar dan lihat, Lin Zhan mengerutkan bibirnya dengan acuh-ta'acuh, dan tatapan misterius muncul di matanya. Di saat yang sama, ekspresi penasaran dan penuh harap muncul di wajahnya. Kali ini, sesuatu yang baik akan terjadi ketika Wang Chen keluar. Saya bertanya-tanya seberapa besar pertumbuhan anak ini setelah terobosan ini. Lin Zhan sedikit penasaran. Kini, situasi yang dihadapi keluarga Wang memberi Wang Chen kesempatan untuk memamerkan kekuatannya. Di saat yang sama, itu merupakan ujian besar baginya. Jika dia bisa selamat dari kemunduran ini, keluarga Wang pasti akan melambung tinggi dan menjadi salah satu keluarga berpengaruh di kota dosa. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan keluar dari ruang rahasia. Titik-titik. Dalam empat bulan Wang Chen menjalani pelatihan tertutup, kota dosa bisa dikatakan berada dalam kondisi yang bergejolak. Meskipun sekte pembunuh Luo dihancurkan, kota dosa untuk sementara terdiam. Namun, semua orang tahu bahwa pusat kota sedang bergejolak. Geng naga banjir raksasa terus-menerus menghentikan perdagangan keluarga Wang dan mengalami konflik dengan keluarga Wang. Jika bukan karena aturan leluhur, geng naga banjir raksasa pasti sudah lama membawa orang untuk menghancurkan keluarga Wang. Meski begitu, geng naga banjir raksasa masih menghentikan banyak perdagangan dan konstruksi keluarga Wang, menyebabkan kemajuan konstruksi keluarga Wang tertunda entah seberapa besar. Jika bukan karena bantuan Blood Alliance, keluarga Wang mungkin sudah mengalami beberapa masalah. Di sisi lain, Sekte Harimau Naga, Sekte Bulan Angin, dan Grup Serigala Azure, tiga kekuatan besar yang tersisa di Distrik Barat, juga berada di bawah ancaman keluarga Wang. Mereka membentuk barisan untuk melawan keluarga Wang. Selama pembangunan keluarga Wang, kedua belah pihak terkadang mengalami konflik. Hal ini terutama terjadi pada Sekte Bulan Angin dan Grup Serigala Biru Langit. Dalam empat bulan ini, orang-orang dari kedua kekuatan ini telah berperang melawan keluarga Wang berkali-kali. Meski mereka tidak mempermasalahkannya, siapapun bisa mencium bau mesiu. Dalam beberapa hari ini, ketiga kekuatan membuat konspirasi besar-besaran, menunggu keluarga Wang jatuh ke dalam perangkap. Keluarga Wang tidak akan bergabung dengan aliansi ini. Beritahu Yuan Tian bahwa dia tidak perlu mengirim siapapun ke sini di masa depan. Saat ini, di aula utama keluarga Wang, KR berkata dengan dingin kepada seorang pria paruh baya di depannya. Ada sedikit rasa jijik dan tidak sabar di wajahnya. He he, Nona KR, jangan cemas. Kali ini, pemimpin Sekte kami mengusulkan untuk membentuk aliansi di Distrik Barat demi kebaikan kami. Sekarang, Sekte Win Moon dan Azure Wolf Group telah setuju. Hanya keluarga Wang yang tersisa. Distrik Barat telah lama berada dalam kekacauan. Sudah waktunya bagi kita untuk membentuk aliansi. Di masa lalu, keluarga Black Flame juga mengalami hal ini. Karena itu, Distrik Timur bisa menjadi lebih kuat. Bukankah kita harus belajar dari mereka? Jika kita bisa membentuk aliansi di Distrik Barat, kekuatan kita pasti akan meningkat. Ketika saatnya tiba, kita akan menjadi kekuatan besar keempat di Kota Dosa. Kita bisa mengembangkan Distrik Barat dengan baik dan kita tidak perlu khawatir tentang tiga kekuatan lain yang mengincar kita. Bukankah ini hal yang bagus? Apakah kamu tidak ingin memikirkannya? Pramu Gara Siang, apakah Anda setuju? Pria paruh baya itu menoleh ke arah Siang Kiankan dan terus membujuknya. Sudut mulutnya selalu menampilkan senyuman ilmiah, memberikan perasaan yang sangat persuasif. Tuan Chen, saat ini, keluarga Wang masih dalam tahap pembangunan. Kekuatan kami tidak signifikan. Keluarga Wang fokus pada pembangunan. Anda tahu apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Keluarga Wang belum memulihkan kekuatannya. Jika kita bergabung dengan aliansi, kita hanya akan menjadi beban. Belum terlambat untuk bergabung ketika keluarga Wang sudah mapan. Zilan berdiri dan berkata dengan sopan kepada pria itu. Nona Zilan, kamu pasti bercanda. Kekuatan keluarga Wang diakui secara luas. Aliansi ini adalah niat baik dari pemimpin sekte kami. Dia ingin distrik barat menjadi lebih kuat bersama-sama. Mungkinkah keluarga Wang ingin meninggalkan distrik barat? Pria yang dipanggil Tuan Chen terus bertanya. He he, Tuan Chen, lupakan keluarga Wang. Jika Anda ingin membentuk aliansi, keluarga Wang tidak akan keberatan. Keluarga Wang hanya ingin mengembangkan perekonomian kami sendiri. Itu saja. Kami tidak ingin terlibat dalam terlalu banyak perselisihan. Keluarga Wang tidak akan berpartisipasi dalam aliansi seperti itu. Siang Kiankan menyipitkan matanya dan berkata kepada pria itu. Apakah kalian berdua benar-benar tidak akan memikirkannya? Penolakan tegas Siang Kiankan dan KR membuat wajah pria itu berubah masam. Ku bilang kita tidak akan membentuk aliansi. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Pergilah. Kalau tidak, aku akan menggunakan tinjuku untuk membuatmu tersesat. Pria gila yang berdiri di samping menjadi tidak sabar. Dia menatap pria itu dengan tajam. Huff, orang gila, kamu tidak berhak membuat kami tersesat. Saat pria gila itu menyelesaikan kalimatnya, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan pria paruh baya itu. Sosok itu memandang pria gila itu dengan dingin dan mendengus. Kemudian, dia menoleh kesiang Kiankan dan yang lainnya. Keluarga Wang, jangan terlalu sombong. Aliansi ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh ketiga kekuatan kita. Pemimpin faksi kami telah mengirim orang untuk mengikat keluarga Wang berulang kali, berharap keluarga Wang akan bergabung dengan aliansi untuk bersama-sama mengembangkan wilayah barat. Pemimpin faksi kami tidak peduli dengan perkataan dan perbuatan keluarga Wang. Ini sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Jangan terlalu bersyukur, Anda hanya akan dipaksa untuk meminumnya. Jika Anda terus keras kepala, konsekuensinya tidak akan dapat Anda tanggung. Penolakan berulang-ulang Siang Kiankan dan Zilan, ditambah dengan perkataan pria gila itu, membuat wajah lelaki tua yang berdiri di depan lelaki paruh baya itu menjadi dingin. Begitu dia selesai berbicara, auranya menyebar dan menekan manusia gila itu. Dalam sekejap, dengan erangan teredam, Kuang Ren tiba-tiba mundur, dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Dalam sekejap, ekspresi semua orang di aula berubah drastis. Huff, keluarga Wang bukanlah tempat bagimu untuk menjadi begitu sombong, saat itu, dengusan dingin datang dari luar aula. Itu seperti pukulan fisik terhadap hati setiap orang. 453 Segera setelah itu, sesosok tubuh muncul dan muncul di samping eksentrik dalam sekejap mata. Dengan lambayan tangannya, aura lelaki tua itu langsung menghilang. Semua orang terkejut dengan ini. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Bos, si eksentrik berteriak penuh semangat sambil menenangkan diri. Orang jahat, ke, er berteriak kegirangan. Chen, kamu kembali. Flaming Moon, yang sedang berbaring malas di tanah, tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Suaranya ditransmisikan kepikiran Wang Chen. Chen, pada saat yang sama, Huan Wu, yang berdiri di samping zilan, menunjukkan senyuman cerah. Ini mungkin senyuman paling cerah yang pernah dilihatnya selama hampir lima bulan. Benar, orang yang muncul di depan eksentrik tidak lain adalah Wang Chen. Setelah keluar dari ruang rahasia, di bawah bimbingan linsan, Wang Chen langsung menuju aula. Dia muncul pada momen penting ini. Di dalam aula, anggota utama keluarga Wang bergegas mendekat dengan penuh semangat. Meskipun Wang Chen jarang mencampuri urusan keluarga Wang, semua orang tahu bahwa dia adalah tulang punggung keluarga Wang. Pada saat kritis seperti itu, kembalinya Wang Chen memberi mereka dorongan kepercayaan diri dan meningkatkan semangat mereka. Wang Chen, pria tua dan pria parubaya berseru ketika mereka melihat Wang Chen. Wang Chen menganggup pada KR, siang kian kan, dan yang lainnya. Lalu, dia memandang lelaki tua itu dengan ekspresi dingin. Apakah kamu yang mengatakan bahwa keluarga Wang tidak dapat menanggung akibatnya? Suara Wang Chen begitu dingin hingga seolah membekukan udara. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Huff, Wang Chen, kamu datang pada waktu yang tepat. Karena Anda bisa mengambil keputusan, mengapa Anda tidak memberi kami nomornya? Apakah Anda akan membentuk aliansi atau tidak? Master Sekte mengatakan bahwa mulai sekarang, hanya akan ada satu vaksi di wilayah barat, dan itu adalah aliansi wilayah barat. Tidak ada vaksi lain yang diizinkan ada. Orang tua itu mendengus dingin sambil menatap Wang Chen. Ada sedikit rasa dingin dan bangga di matanya. Memikirkan tentang dukungan yang mereka dapatkan kali ini, lelaki tua itu sama sekali tidak takut pada keluarga Wang. Dengan aliansi tiga vaksi dan dukungan orang itu, memusnahkan keluarga Wang akan menjadi hal yang mudah. Tidak ada kekuatan lain yang diperbolehkan ada. Sudut mulut Wang Chen menunjukkan cibiran yang sangat cemerlang. Jelas sekali, perkataan pihak lain adalah sebuah ancaman. Menggunakan kekuatan tiga vaksi untuk mengancam keluarga Wang. Artinya jelas, jika keluarga Wang tidak mau membentuk aliansi, mereka akan menghancurkan keluarga Wang. Karena itu masalahnya, kembalilah dan beritahu Yuantian bahwa keluarga Wang saya tidak akan berpartisipasi dalam aliansi. Jika hanya ada satu kekuatan di distrik barat, itu pasti keluarga Wang saya. Wang Chen mendengus dingin. Wang Chen, Huh, karena kamu begitu keras kepala, lupakan saja. Ketika saatnya tiba, kita akan melihat kekuatan apa yang ada. Keluarga Wangmu akan menyesalinya. Mendengar kata-kata Wang Chen, sedikit kemarahan melintas di wajah lelaki tua itu saat dia mendengus dengan dingin. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu, keluarga Wang saya bukanlah tempat di mana Anda bisa bertindak seperti seorang tiran dan datang dan pergi sesuka Anda. Saat lelaki tua itu hendak pergi, Wang Chen mendengus dingin. Mengikuti dengusan dingin Wang Chen, Flaming Moon, yang telah mengamati mereka dengan iri, meraung dan memblokir pintu dalam sekejap mata, tidak membiarkan lelaki tua dan lelaki paru baya itu pergi. Membungkuk sedikit, mereka percaya bahwa selama Wang Chen memberi perintah, Flaming Moon akan merobek mereka berdua menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Wang Chen, apa yang kamu inginkan? Huh, jika kamu berani menyentuhku, setelah hari ini, keluarga Wangmu ditakdirkan untuk dimusnahkan. Mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua itu berbalik dan menatap tajam ke arah Wang Chen sambil berteriak tanpa rasa takut. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, dia masih merupakan Raja Prajurit Peringkat 4. Dia juga dianggap sebagai salah satu orang terkemuka di Distrik Barat. Bagaimana dia bisa mentolerir perlakuan seperti itu? Terutama dengan dukungan dari tiga kekuatan besar Distrik Barat dan geng naga banjir raksasa, lelaki tua itu bahkan lebih tidak takut lagi. Justru karena inilah dia menunjukkan kekuatannya di depan semua orang di keluarga Wang sekarang. Kalau tidak, dengan kekuatan keluarga Wang saat ini, bagaimana dia berani menjadi begitu sombong di sini? Apa yang aku inginkan? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, sudut mulut Wang Chen sedikit terangkat, dan senyumannya sangat dingin. Saya, Wang Chen, tidak pernah membuat janji kosong. Martabat keluarga Wang saya tidak akan dilanggar dan diinjak-injak oleh siapapun. Bagaimana bisa Raja Prajurit Peringkat 4 yang lemah sepertimu bisa menyinggung perasaan kami? Karena itu masalahnya, kamu bisa mati sekarang. Begitu suaranya turun, aura di sekitar tubuh Wang Chen memancar. Dalam sekejap, aura keagungan menyelimuti lelaki tua itu seperti sungai dan laut yang terbalik, membuat orang tercekik. Raja Prajurit, merasakan aura ini, semua orang di aula berseru. Raja Prajurit, Bos, Anda benar-benar masuk dalam jajaran King Warriors. Kuang Ren berteriak penuh semangat. Apa arti Raja Prajurit bagi seorang seniman bela diri, Kuang Ren sangat jelas. Terutama apa artinya bagi Wang Chen, mereka bahkan lebih jelas lagi tentang hal itu. Dengan kekuatan Wang Chen, melangkah ke jajaran Raja Prajurit, betapa menakutkannya hal itu yang sulit dibayangkan oleh siapapun. Pada saat ini, siang kiankan dan orang lain yang memahami Wang Chen terkejut. Tiga tahun lalu, Wang Chen masih seorang seniman bela diri penyempurnaan tubuh yang lemah. Sekarang, dia benar-benar telah memasuki jajaran King Warriors. Betapa mengerikannya hal ini. Dalam tiga tahun, dia telah mencapai hal-hal yang tidak dapat dibayangkan banyak orang seumur hidup mereka. Melihat bagian belakang mobil, mata orang-orang ini menjadi aneh. Aneh, dia benar-benar aneh. Orang ini sama sekali bukan manusia. Orang-orang ini berteriak keras di dalam hati mereka. Dibandingkan dengan Wang Chen, budidaya mereka tampak sangat kecil dan rentan. Hari ini, kamu tidak perlu pergi. Tapi Wang Chen tidak peduli dengan reaksi siang kiankan dan yang lainnya. Saat auranya memancar, dia mendengus dingin. Pada saat ini, dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam-dalam satu gerakan, menikmati energi menakutkan di tubuhnya saat ini. Dengan pikiran, inti emasnya bergerak, dan energi menyebar ke seluruh tubuhnya. Puluhan ribu naga esensi sejati melonjak, luar biasa menakjubkan. Pada saat ini, Wang Chen merasa dia bisa membunuh segalanya. Beraninya kamu, mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi lelaki tua dan lelaki parubaya itu berubah pada saat bersamaan. Pada saat ini, lelaki tua itu sangat ketakutan. Niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata Wang Chen terlalu jelas. Dia percaya bahwa Wang Chen benar-benar ingin membunuhnya. Jika hanya Wang Chen, dia mungkin tidak keberatan. Bahkan jika semua anggota keluarga Wang ingin membunuhnya, dia tidak akan peduli. Jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri, dia masih bisa melakukannya. Yang dia khawatirkan adalah Flaming Moon, monster peringkat enam yang kuat. Flaming Moon bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Kenapa aku tidak berani? Mati. Melihat pihak lain masih keras kepala, Wang Chen mendengus dingin dan sosoknya tiba-tiba meledak. Langkah eksplosif. Benar. Pada saat ini, Wang Chen menggunakan langkah peledak. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan keterampilan bela diri bakat garis keturunan kedua ini. Wang Chen memiliki keyakinan mutlak dalam menggunakan gerakan ini untuk menangkap dan membunuh Raja Prajurit peringkat empat puncak. Wang Chen tidak ingin membuang waktu untuk orang tua ini. Dia belum menggunakan langkah peledak, jadi dia bisa menguji seberapa kuatnya. Di bawah delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan Wang Chen ditampilkan sepenuhnya. Di bawah langkah peledak, sosok Wang Chen tiba-tiba berakselerasi. Dengan menggunakan biduk, dia mengambil tujuh langkah berturut-turut dengan kecepatan ekstrim. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengembang pada saat ini, seperti raksasa yang mampu menopang langit. Auranya meledak, membuat orang merasa tercekik. Tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi atau melihat dengan jelas. Di bawah langkah peledak, Wang Chen mengambil tujuh langkah berturut-turut dan tiba di depan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Mati. Sambil mendengus dingin, Wang Chen mengepalkan tangannya ke telapak tangan dan meninju lelaki tua itu. Telapak tangan saling tumpang tindih, dan telapak tangan berpotongan. Dalam sekejap, 42 telapak tangan gelombang tumpang tindih ditampilkan. Bang, bang, bang. Suara gemuruh pelan terdengar. Puff, puff, puff. Darah segar muncrat, dan tubuh lelaki tua itu langsung diledakkan oleh telapak gelombang tumpang tindih milik Wang Chen. Di tengah rangan yang teredam, samar-samar terdengar suara patah tulang. Bang. Terdengar bunyi gedebuk, dan tubuh lelaki tua itu terhempas ke halaman luar, menyebabkan awan debu membubung. Poci. Setegup darah lagi dimuntahkan, dan ada beberapa pecahan organ dalam di dalam darah. Sungguh pemandangan yang tragis. Dada lelaki tua itu langsung amruk dengan dua cetakan telapak tangan. Pada saat ini, matanya terbuka lebar saat dia memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Ada sedikit kengganan di matanya, kamu. Dia menunjuk Wang Chen dengan susah payah, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Matanya berangsur-angsur menjadi kusam, dan akhirnya tidak ada suara. Dia tidak percaya, tidak percaya bahwa Wang Chen benar-benar berani membunuhnya dalam keadaan seperti itu. Dia semakin tidak percaya bahwa Wang Chen, Wang Chen benar-benar membunuhnya dalam sekejap. Seseorang yang baru saja naik ke peringkat satu King Warrior benar-benar membunuhnya dalam sekejap. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Namun, dia tidak lagi sempat mengeluh. Jejak kesadaran terakhirnya menghilang, dan dia benar-benar menjadi orang mati. Berdiri di depan pintu, menatap dingin kematian Raja Prajurit, wajah Wang Chen tidak menunjukkan ekspresi kasihan sedikitpun. Jika orang seperti itu tidak dibunuh, di masa depan, bukankah ayam dan anjing yang tidak berguna itu akan datang ke keluarga Wang untuk memamerkan kekuatan mereka? Keluarga Wang tidak bisa dilanggar. Adapun ketiga organisasi itu, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Kali ini, ketika dia keluar dari pengasingan, dia ingin memusnahkan mereka. Terlebih lagi, bahkan jika keluarga Wang menelan penghinaan tersebut, apakah orang-orang itu akan benar-benar melepaskan keluarga Wang? Tentu saja tidak. Sekarang, itu sudah tepat. Tindakan mereka memperkuat tekat Wang Chen untuk memusnahkan mereka. Keberadaan apapun yang mengancam keluarga Wang tidak boleh ada. Jika seseorang tidak mencabut akarnya saat memotong rumput liar, maka akarnya akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Ketiga organisasi ini harus dihilangkan. Jika keluarga Wang ingin membangun pijakan di kota dosa, distrik barat harus didominasi oleh keluarga Wang. Berdiri di belakang Wang Chen, semua anggota keluarga Wang mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat ini, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Gemuk, Cubit aku, lihat apakah aku sedang bermimpi. Kuang Ren mengusap matanya dan bertanya pada siang kian kan di sampingnya. Saudari Zilan, apakah aku salah melihatnya? K.R. bertanya pada Zilan di sampingnya. Mereka semua kaget. Pembunuhan instan, Wang Chen membunuh Raja Prajurit dalam sekejap lagi. Namun, di masa lalu, dia membunuh King Warriors dalam sekejap. Kali ini, dia melewatkan dua level dan benar-benar membunuh Raja Prajurit Puncak. Ini adalah eksistensi yang dekat dengan Raja Prajurit tingkat kelima. Betapa mengerikannya perbedaan kekuatan antara King Warriors di setiap level. Kali ini, Wang Chen sebenarnya. Betapa menantangnya hal ini. Mereka tercekik. Kekuatan macam apa ini? Ada apa dengan tindakan Wang Chen tadi? Tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana Wang Chen menyerang. Mereka tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di depan lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, Prajurit Raja tingkat keempat puncak ini telah terbunuh dalam sekejap. Tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen mengejutkan semua orang. 454. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen mengejutkan semua orang. Semua orang terkejut dengan hasil serangan Wang Chen. Dua Raja Beladiri baru di samping siang kiankan melebarkan mata mereka saat mereka menatap pemuda yang baru-baru ini menjadi terkenal di kota dosa. Dia sebenarnya sangat kuat. Jangan, jangan bunuh aku. Kak kamu tidak bisa membunuhku. Aku hanya, hanya di sini untuk menjadi mediator. Saat dua negara berperang, mereka tidak membunuh utusannya. Kamu tidak bisa bunuh aku. Setelah beberapa saat, pria parubaya yang tersisa sadar dan ketakutan. Dengan wajah pucat, dia berteriak panik pada Wang Chen. Bawa kembali mayat itu dan beritahu Yuan Tian bahwa keluarga Wang bukanlah seseorang yang bisa dia gertak. Siapapun yang berani menyinggung keluarga Wang harus dibunuh. Wang Chen berkata dengan lemah sambil menatap pria parubaya yang tersisa. Kata-katanya membawa martabat yang mendominasi yang tidak dapat dilanggar. Atas sinyal Wang Chen, Flaming Moon memberi jalan baginya. Ketika pria parubaya melihat ini, dia buru-buru setuju dan melarikan diri dari keluarga Wang. Saat ini, dia berharap memiliki empat kaki sehingga dia bisa terbang. Ekspresi Wang Chen acu-ta'acu saat dia melihat pria parubaya itu pergi. Tidak ada gunanya membunuh orang yang sudah ketakutan. Akan lebih efektif jika dia kembali dan menyampaikan beberapa kata. Bos, kamu keren sekali. Ketika pria parubaya itu keluar dari keluarga Wang dalam keadaan yang menyedihkan, Kuang Ren tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia memandang Wang Chen dan berteriak dengan penuh semangat. Orang jahat, lumayan. Huff. Ini adalah cara untuk memberi pelajaran pada orang-orang itu dan memberi tahu mereka bahwa keluarga Wang bukanlah sesuatu yang bisa mereka intimidasi. K.R. mengepalkan tangan kecilnya dan mendengus tidak puas. Anggota keluarga Wang lainnya juga menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Kekuatan Wang Chen menunjukkan kepada mereka masa depan keluarga Wang. Jika mereka mengikuti kepala keluarga seperti itu untuk menaklukkan dunia, mengapa mereka khawatir tidak menjadi lebih kuat? Di antara kerumunan, hanya Zilan dan Siang Kiankan yang terlihat tenang. Melihat orang-orang ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Setelah tidak bertemu mereka selama beberapa bulan, orang-orang ini sedikit banyak meningkatkan kekuatan mereka. Kuang Ren sebenarnya telah masuk ke jajaran alam mulia Orde ke-6 dengan bantuan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Siang Kiankan juga telah mencapai peringkat alam mulia Orde ke-6. Zilan dan K.R. telah menembus seniman bela diri dan memasuki alam terhormat. Terutama pada saat ini, dua pria parubaya asing yang berdiri di samping Siang Kiankan begitu kuat bahkan Wang Chen pun merasa khawatir. Jelas sekali, inilah pendatang baru yang direkrut Siang Kiankan ke dalam keluarga Wang baru-baru ini. Dari aura yang memancar dari tubuh mereka, seseorang dapat merasakan kekuatan mereka yang luar biasa. Mem, ini anggota baru kami, Liu Tian, seniman bela diri Raja Peringkat 5, Shen Feng, seniman bela diri Raja Peringkat 7. He he, merasakan tatapan bingung Wang Chen, Siang Kiankan memperkenalkan. Kedua Raja Bela Diri tampak bersemangat saat mereka berbicara. Dia telah menghabiskan banyak upaya selama beberapa bulan terakhir untuk mengikat dua prajurit Raja yang kuat ini. Selamat bergabung, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Raja prajurit peringkat menengah dan Raja prajurit peringkat tinggi. Penambahan dua orang ini telah meningkatkan kekuatan keluarga Wang. Menguasai, keduanya memandang Wang Chen dan menyapa dengan sopan. Penampilan Wang Chen barusan telah meyakinkan mereka berdua. Setelah beberapa saat, melihat Wang Chen, Siang Kiankan tersenyum pahit. Nak, bagaimana rencanamu menangani masalah ini? Kali ini, aliansi di Distrik Barat bisa dikatakan sebagai rencana Sekte Naga dan Macan melawan keluarga Wang. Siang Kiankan, Zilan, dan yang lainnya tidak mungkin tidak melihat ini. Bukan hanya mereka, bahkan orang-orang lain di Kota Dosa pun bisa melihatnya. Sekarang, di Distrik Barat, hanya tersisa empat pasukan. Dengan Sekte Naga dan Harimau sebagai pemimpinnya, ketiga kekuatan ini sangat aktif selama periode waktu ini dan telah membentuk sebuah garis. Mereka juga terkait erat dengan geng Naga Banjir Raksasa. Aliansi ini jelas untuk menelan keluarga Wang dengan cara terselubung. Setelah aliansi terbentuk, keempat kekuatan pasti harus berkumpul kembali. Menurut mereka, mereka harus memilih seorang pemimpin. Dalam seleksi seperti ini, bagaimana keluarga Wang bisa mendapatkan keuntungan? Oleh karena itu, sangat jelas bahwa begitu keluarga Wang menyetujui aliansi ini, mereka pasti akan ditelan dan diasimilasi secara bertahap. Saat itu, konsekuensinya bisa dibayangkan. Dan jika keluarga Wang tidak setuju, mereka pasti akan melancarkan serangan terhadap keluarga Wang atas nama Pemersatu Distrik Barat. Dengan dukungan geng Naga Banjir Raksasa, orang-orang ini bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Dengan cara ini, mereka bisa dikatakan telah memaksa keluarga Wang ke dalam situasi putus asa. Sekarang, Wang Chen membunuh Raja Prajurit Peringkat Puncak Empat dalam satu gerakan. Ini memberi mereka alasan yang lebih baik. Mereka telah memprovokasi keluarga Wang hingga titik tertinggi. Kemungkinan besar orang-orang dari Sekte Naga dan Harimau akan segera menyerang. Menghadapi situasi seperti ini, Siang Kiankan tidak bisa tidak khawatir. Membunuh. Jika musuh berani menyinggung kita, bunuh tanpa ampun. Mendengar kata-kata Siang Kiankan, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba berubah tajam. Karena ketiga organisasi ini ingin menelan keluarga Wang kami, saya ingin melihat apakah mereka memiliki nafsu makan yang besar. Pertama, kumpulkan semua orang kembali. Sepertinya dua kali sebelumnya tidak cukup. Karena sudah seperti ini, kali ini, beritahu semua orang kekuatan keluarga Wang saya. Prestise keluarga Wang tidak boleh dilanggar. Sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman dingin. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah perjalanan ini, dia akan menyatukan distrik barat dan membiarkan keluarga Wang mendapatkan pijakan yang kokoh di kota dosa. Tanpa diduga, ketiga kekuatan ini bahkan lebih cemas daripada mereka dan mengarahkan perhatian mereka pada keluarga Wang terlebih dahulu. Sepertinya beberapa metode sebelumnya benar-benar tidak membuat orang-orang ini mendapat pelajaran apapun. Karena itu yang terjadi, Wang Chen tidak akan bersikap sopan lagi. Ini kebetulan memberinya cukup alasan untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan ini. Jika tidak, jika tidak ada alasan untuk bertindak gegabuh, hal itu malah akan menyebabkan distrik barat dan bahkan seluruh kota dosa menjadi panik, yang akan merugikan keluarga Wang. Tentu saja, Wang Chen punya rencananya sendiri untuk melepaskan pria parubaya itu. Jika sekte naga dan harimau berani menyerang setelah pria parubaya itu kembali, keluarga Wang akan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Saat ini, di dalam keluarga Wang, Cheng Liang telah memasuki jajaran Raja Prajurit dengan bantuan Raja Surgawi Eliksir, Wang Chen juga telah memasuki jajaran Raja Prajurit. Pada saat yang sama, ada penambahan Prajurit Raja Pangkat 5, Liu Tian dan Prajurit Raja Pangkat 7, Shen Feng. Dalam keadaan seperti itu, jumlah Raja Prajurit di keluarga Wang telah mencapai delapan. Pada saat ini, di dalam keluarga Wang, ada juga lima Prajurit Raja. Lima Prajurit Raja, ditambah keberadaan binatang iblis peringkat enam dari Flaming Moon. Menurut apa yang baru saja dia pelajari, keluarga Wang sekarang memiliki 30 artis bela diri terhormat dan 60 artis bela diri. Formasi ini mungkin tidak terlalu kuat, tetapi Wang Chen memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi Sekte Naga dan Harimau. Jika mereka berani datang, mereka akan mengambil kesempatan itu untuk binasa. Jika mereka tidak terburu-buru menyerang, keluarga Wang dapat menggunakan dua hari ini untuk memanggil Zhang Hu dan Sun Yifan dari Pegunungan Berduri. Dengan cara ini, keluarga Wang akan memiliki tujuh Raja Prajurit. Pada saat yang sama, mereka akan memiliki Demon Beast yang kuat dari Flaming Moon. Barisan seperti itu bahkan akan memiliki kekuatan-kekuatan terkuat keempat. Dengan kekuatan seperti itu, apakah keluarga Wang akan takut dengan aliansi Sekte Naga dan Harimau? Binatang Iblis Peringkat 6 memiliki kekuatan Kaisar Prajurit. Perbedaan antara Kaisar Prajurit dan Kaisar Prajurit seperti perbedaan antara langit dan bumi. Binatang Iblis Peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Tidak peduli apa yang dilakukan pihak lain, keluarga Wang tidak perlu takut. He he, aku tahu bos akan mengatakan itu. Huff, gendut, sudah kubilang. Lihat dirimu, lihat bos. Inilah perbedaannya. Tahukah Anda perbedaannya? Mendengar kata-kata Wang Chen, eksentrik tiba-tiba menjadi bersemangat dan memandang Siang Kiankan dengan senyum lebar. Ngomong-ngomong soal pertarungan, jelas itu hal yang paling seru bagi eksentrik. Kembalinya Wang Chen dan kata-kata yang kuat membuat darah eksentrik mendidih. Saya merasa ada yang salah dengan masalah ini. Siang Kiankan memutar matanya ke arah eksentrik yang bersemangat dan mengerutkan kening saat dia berkata dengan suara rendah. Kali ini, Sekte Naga dan Harimau, Sekte Bulan Angin, dan kelompok Serigala Abu begitu pantang menyerah dan sombong. Jelas sekali bahwa mereka didorong oleh geng Naga Banjir Raksasa. Namun, orang-orang ini tidak bodoh. Mereka tidak akan langsung bermusuhan dengan keluarga Wang hanya karena dukungan geng Naga Banjir Raksasa. Penatua Kota Dosa bukan hanya untuk pertunjukan. Geng Naga Banjir Raksasa tidak bisa masuk ke distrik barat dan mencampuri urusan di sini. Dapat dikatakan bahwa dalam keadaan seperti itu, dukungan dari geng Naga Banjir Raksasa agak tidak berdaya. Di sisi lain, Flaming Moon terlihat jelas di permukaan. Kekuatan binatang iblis tingkat 6 sudah cukup untuk membuat kekuatan ini bergetar. Tapi sekarang, hal ini membuat Siang Kiankan merasa ada yang tidak beres. Saya juga merasa ada yang tidak beres. Zilan juga memandang Wang Chen dengan sedikit khawatir. Iya, ada yang tidak beres. Mendengar kata-kata mereka, Wang Chen sedikit mengernyit. Namun segera, alisnya mengendur. Betapapun salahnya, dia harus menghadapinya. Bahkan jika dia tidak membunuh sekarang, ketiga organisasi ini tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti akan menggunakan alasan lain untuk menyerang. Karena itu masalahnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menoleh dan menatap Siang Kiankan. Kumpulkan semua anggota keluarga Wang dan segera kembali ke sini sebelum hari ini. Besiaplah untuk menghadapi Sekten Naga dan Harimau. Itulah satu-satunya cara. Siang Kiankan menghela nafas. Di bawah pengaturan Siang Kiankan, semua orang dengan cepat bubar. Hanya Wang Chen, eksentrik, dan yang lainnya yang tersisa di aula. Bajingan, keluarga Wang, sialan keluarga Wang. Saya harus menghancurkan mereka dan Wang Chen. Saya harus membunuhnya. Saat keluarga Wang bersiap menghadapi kemungkinan krisis, di dalam Sekten Naga dan Harimau, Yuan Tian memecahkan meja dan meraung keras. Pada saat ini, di depan Yuan Tian, prajurit Raja Pangkat Empat Puncak dari Sekten Naga dan Harimau telah berubah menjadi mayat. Ini adalah ahli terkuat ketiga di Sekten Naga dan Harimau. Sebagai kekuatan terkuat kedua di Distrik Barat, Sekten Naga dan Harimau hanya memiliki empat raja prajurit. Yuan Tian adalah raja prajurit tingkat tinggi. Di antara tiga prajurit raja yang tersisa, satu adalah prajurit raja Pangkat Lima, satu adalah prajurit raja Pangkat Empat Puncak, dan yang terakhir adalah prajurit raja Pangkat Dua. Prajurit raja ini adalah andalan Sekten Naga dan Harimau. Namun, saat ini, dia meninggal begitu saja. Dia meninggal di tangan Wang Chen. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Kematian prajurit raja tingkat empat merupakan kerugian besar bagi Sekten Naga dan Harimau. Hal ini membuatnya semakin marah. 455 Di kedua sisi Yuan Tian, pemimpin Sekte Bulan Angin, Feng Wu Ying, dan pemimpin Serigala Biru, yang Xiao Tian, saling memandang dan mengerutkan kening saat mereka melihat mayat di depan mereka. Hanya ada satu luka, itu adalah dadanya, bagian tubuhnya yang lain tidak terluka, dan bahkan pakaiannya pun masih utuh. Apa maksudnya ini? Itu artinya dia terbunuh dalam sekejap. Konsep macam apa ini? Membunuh seniman bela diri raja peringkat empat dalam sekejap. Bahkan sebagai seniman bela diri raja tingkat tinggi, sulit bagi mereka untuk melakukannya. Melihat hal ini, mereka berdua menghirup udara dingin. Kapan keluarga Wang memiliki ahli seperti itu? Chen tua benar-benar dibunuh oleh Wang Chen sendirian. Melihat pria parubaya di depannya, Feng Wu Ying mau tidak mau bertanya. Ia dibunuh oleh Wang Chen sendirian, dengan satu gerakan. Pria parubaya itu berkata dengan wajah pahit. Merasa. Saat dia mengatakan itu, semua orang, termasuk Yuan Tian, menghirup udara dingin. Pembunuhan instan. Benar saja, dia dibunuh oleh Wang Chen dalam sekejap. Untuk membunuh seniman bela diri raja peringkat empat dalam satu gerakan, betapa sakitnya itu. Semua orang terkejut. Sebelumnya, mereka mengira Chen tua meninggal di bawah pengepungan keluarga Wang. Kemudian, ketika mereka melihatnya terbunuh dalam satu gerakan, mereka mengira keluarga Wang telah merekrut ahli lain untuk membunuh Chen tua. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya Wang Chen yang membunuhnya dalam satu gerakan. Seberapa mengerikankah ini? Konsep macam apa ini? Ekspresi semua orang berubah, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Bukankah Wang Chen ini adalah seniman bela diri terhormat? Beberapa bulan yang lalu, dia hanyalah artis bela diri terhormat peringkat delapan. Meskipun kekuatan tempurnya sangat menakutkan dan dia telah membunuh seniman bela diri raja peringkat satu dan dua dalam sekejap, Chen tua adalah seniman bela diri raja peringkat empat sekarang. Itu adalah perbedaan dua peringkat keseluruhan. Bagi raja seniman bela diri, perbedaan dua peringkat sangatlah besar. Wang Chen benar-benar bisa membunuhnya. Dan itu benar-benar pembunuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuhnya. Chen tua bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seberapa mengerikankah hal itu? Mungkinkah hanya dalam beberapa bulan, Wang Chen telah berkembang sedemikian rupa? Betapa menantangnya hal itu? Sulit dipercaya bisa mencapai lompatan sebesar ini hanya dalam beberapa bulan. Wajah semua orang menjadi gelap. Tatapan mereka terus berubah saat mereka menatap mayat Elder Chen. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Jika memang benar demikian, seberapa mengerikankah Wang Chen sekarang? Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Setelah sekian lama, Yuan Tian tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan suara rendah. Pertumbuhan Wang Chen benar-benar membuat mereka ketakutan. Kita harus membunuh mereka. Feng Wuying dengan cepat menggema. Baik, karena itu masalahnya, kami akan memusnahkan keluarga Wang hari ini. Huff, keluarga kecil Wang, keluarga luar, berani bersikap kurang ajar di kota dosa saya selama kurang dari setahun. Apa yang akan mereka lakukan setelah beberapa saat? Mereka harus dibunuh. Saya akan kembali dan mengumpulkan orang-orang sekarang. Yang Xiao Tian berkata dengan ekspresi serius. Tingkat pertumbuhan Wang Chen yang tidak normal semakin memperkuat tekat mereka untuk menghancurkan keluarga Wang. Baiklah, aku akan kembali dan mengumpulkan orang-orang sekarang. Kita akan bertemu lagi nanti. Feng Wuying buru-buru menggema. Aku akan mengundang tuan itu. Huff, aku ingin melihat berapa lama keluarga Wang bisa bertahan. Jika tuan itu bergerak, bibir Yuan Tian membentuk senyuman dingin. Memikirkan kedatangan lelaki tua itu, wajah Yuan Tian penuh percaya diri dan bangga. Selama dia bergerak, keluarga Wang tidak akan dimusnahkan. Pada saat yang sama, wajah Feng Wuying dan Yang Xiao Tian berseri-seri ketika mereka mendengar kata-kata Yuan Tian. Setelah keluarga Wang dimusnahkan, 16 jalan di bawah keluarga Wang dan semua kekayaannya akan jatuh ke tangan mereka. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Huff, Wang Chen, kamu masih belum mati. Melihat Feng Wuying dan Yang Xiao Tian pergi, bibir Yuan Tian membentuk senyuman dingin. Wajahnya penuh kebencian. Ya Tuhan, pihak barat akan bertempur lagi. Apa yang terjadi? Saya mendengar tiga kekuatan di sisi barat akan memusnahkan keluarga Wang. Tidak mungkin, itu keluarga Wang lagi. Satu jam kemudian, kota dosa menjadi gempar. Orang-orang di kota dosa menjadi gempar. Tiga kekuatan di sisi barat, Sekte Harimau Naga, Sekte Bulan Angin, dan Kelompok Serigala Abu, berkumpul bersama. Ratusan orang berbaris menuju keluarga Wang dengan aura pembunuh. Aura yang dipancarkan oleh kelompok besar ini menyebabkan hati semua orang bergetar dan diliputi keterkejutan. Saat ini, sisi barat menjadi fokus perhatian semua orang. Berita ini menyebar seperti angin ke seluruh kota dosa dalam sekejap mata. Semua orang di kota dosa menjadi gempar dan kacau balau. Semua orang dengan cepat berkumpul menuju sisi barat. Keluarga Wang sekali lagi menjadi fokus perhatian semua orang. Pada tahun lalu, sisi barat jelas merupakan tempat tersibuk di kota dosa. Sejak keluarga Wang muncul, pertempuran di sisi barat tidak pernah berhenti. Dari tim Poison Stinger hingga tim Spektra, hingga Sekte Pembunuh Iblis, tim Serigala Darah, dan Klub Bintang 7-4 bulan lalu. Semua kekuatan ini menyerang keluarga Wang dengan tujuan memusnahkan keluarga Wang. Sayangnya, pada akhirnya, semua kekuatan ini dimusnahkan oleh keluarga Wang. Pertempuran terus berlanjut dan sangat intens. Sisi barat selalu dipenuhi asap. Hingga empat bulan lalu, di bawah kepemimpinan Wang Chen, keluarga Wang menyapu bersih aliansi Sekte Setan Pembunuh dengan bantuan binatang iblis yang kuat dan memaksa naga banjir raksasa mundur. Baru pada saat itulah sisi barat memasuki masa damai yang jarang terjadi. Namun, perdamaian ini hanya bertahan selama empat bulan lebih sedikit. Sejak itu, badai mulai terjadi. Sekarang, tiga kekuatan terakhir di sisi barat akan menyerang keluarga Wang lagi. Iya Tuhan, apakah Sekte Harimau Naga dan yang lainnya gila? Mereka sebenarnya berani memprovokasi keluarga Wang. Tepatnya, apakah mereka tidak tahu bahwa keluarga Wang memiliki binatang iblis peringkat 6? Apakah orang-orang ini bodoh? Saya dapat menjamin bahwa keluarga Wang dapat dengan mudah memusnahkan ketiga kekuatan ini. Cek cek cek, binatang iblis peringkat 6, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Sekte Harimau Naga dan yang lainnya. Aku mendengarnya karena keluarga Wang membunuh Chen Gong, seorang prajurit raja peringkat 4 dari Sekte Harimau Naga, Yuan Tian Marah. Chen Gong, dia dibunuh oleh keluarga Wang. Benarkah begitu? Ku dengar dia terbunuh dalam sekejap. Iya Tuhan, keluarga Wang menjadi begitu kuat sekarang. Bukankah Sekte Harimau Naga baru-baru ini membentuk aliansi sisi barat? Saya mendengar bahwa keluarga Wang melakukan perlawanan sengit. Sepertinya mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan keluarga Wang. Huff, aliansi sisi barat. Hanya orang bodoh yang mau bergabung dengan keluarga Wang. Ini jelas sebuah jebakan. Mungkinkah Sekte Harimau Naga telah menipu keluarga Wang dan sekarang mereka ingin melakukan kekerasan? Saya pikir mereka menggali kubur mereka sendiri. Di sisi barat, kerumunan sedang berdiskusi ketika mereka melihat Yuan Tian dan yang lainnya menuju keluarga Wang. Melihat orang-orang dari Sekte Harimau Naga, Sekte Bulan Angin, dan kelompok Serigala Abu, kerumunan itu dipenuhi dengan emosi. Sejak keluarga Wang dimusnahkan dan Sekte Pembunuh Iblis menunjukkan kekuatan mereka, tidak ada yang berani meremehkan keluarga Wang. Terutama binatang iblis tingkat enam yang tidak dikenal itu, bahkan lebih ditakuti oleh semua orang. Semua orang mengira itu adalah kekayaan terbesar yang diperoleh Wang Chen di abad pertengahan. Melihat Sekte Harimau Naga berani memprovokasi keluarga Wang, kerumunan itu menghela nafas. Mereka semua percaya bahwa di bawah kekuatan keluarga Wang, orang-orang ini akan segera menjadi tidak lebih dari ayam dan anjing, yang pasti akan musnah. Tentu saja ada juga yang ragu. Saya pikir Sekte Harimau Naga pasti memiliki rencana cadangan. Mungkin mereka memiliki dukungan yang kuat. Jangan lupa bahwa Naga Banjir Raksasa memusuhi keluarga Wang. Sekte Harimau Naga telah berhubungan baik dengan Naga Banjir Raksasa baru-baru ini. Apakah kamu bodoh? Leluhur tua tidak berguna. Naga Banjir Raksasa berani menyentuh keluarga Wang di sisi barat. Leluhur tua akan membunuhnya dengan tamparan. Ya, Naga Banjir Raksasa tidak akan pernah muncul. Tidak, pasti ada sesuatu di balik ini. Orang-orang dari Sekte Harimau Naga, Sekte Bulan Angin, dan kelompok Serigala Abu sangat percaya diri. Beberapa orang yang lebih pintar dapat melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui bahwa keluarga Wang memiliki binatang iblis peringkat 6. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui seberapa kuat monster iblis peringkat 6 itu. Karena mereka tahu, mereka masih berani bersikap kurang ajar dan agresif. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Sekte Harimau Naga pasti punya beberapa trik. Karena itulah mereka menjadi begitu berani dan tidak khawatir terhadap binatang iblis keluarga Wang. Lupakan saja, apa gunanya berpikir terlalu banyak. Kami akan segera mengetahuinya. Mari kita lihat. Mari kita lihat bagaimana keluarga Wang akan menangani masalah ini. Saat berikutnya, semua orang segera mengikuti Yuan Tian dan yang lainnya, menuju keluarga Wang. Pada saat yang sama, di sisi barat, persatuan darah, keluarga api hitam, dan geng naga banjir raksasa juga memperhatikan sisi barat. Huff, Wang Chen, apakah kamu masih bisa sombong kali ini? Hahaha, kamu akan tahu kalau kamu salah. Anda akan tahu cara menulis kata, kematian. Di geng naga banjir raksasa, Juu Jiao tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan rencananya. Dia sepertinya telah melihat bagaimana Wang Chen dan keluarga Wang akan dimusnahkan. Dia tidak mengharapkan ini dan merasakan kenyamanan yang langka di hatinya. Kali ini, aku ingin melihat siapa lagi yang bisa membantumu. Sekte Harimau Naga, apa tujuan mereka? Di Blood Union, Blood Demon mengerutkan kening saat dia mendengarkan berita dari bawahannya. Juu Jiao tidak menganggur akhir-akhir ini. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Tapi trik apa yang mereka miliki? Blood Demon tidak bisa memahaminya. Ayo kita lihat, Blood Demon berkata kepada dua lelaki tua di sampingnya. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menuju ke sisi barat. Sekte Harimau Naga, apa yang sedang anda coba lakukan? Di keluarga api hitam, Litian Chow mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia melihat ke arah sisi barat dengan sedikit rasa ingin tahu. Keluarga Wang, he he, apakah kamu masih bisa bertahan kali ini? Aku tak sabar untuk itu. Dengan sedikit antisipasi di matanya, Litian Chow meletakkan tangannya di belakang punggung sambil bergumam pada dirinya sendiri. Badai sedang terjadi di sisi barat. Saat ini, suasana di keluarga Wang juga husuk. Saat ini, anggota keluarga Wang yang menerima berita tersebut berkumpul di aula utama keluarga Wang. Setiap orang memasang ekspresi serius di wajah mereka. Ketiga kekuatan ini sebenarnya muncul dengan kekuatan penuh. Apa yang mereka coba lakukan? Nah, pasti ada yang salah di sini. Siang Kiankan mengerutkan kening saat dia berbicara kepada Wang Chen dengan suara rendah. Hahaha, gendut, jangan bilang kamu takut. Kami akan membunuh orang-orang dari sekte Harimau Naga sebanyak mereka datang. Tepat pada waktunya untuk memusnahkan orang-orang sembrono ini. Keluarga Wang kami akan mendominasi sisi barat. Dibandingkan dengan kekhawatiran Siang Kiankan, eksentrik sangat bersemangat. Dia menggosok kedua tangannya, ingin mencobanya. Bertarung. Di garis depan, Wang Chen sedikit mengernyit. Meskipun dia tahu ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Sekalipun tidak ada pembunuhan yang terjadi hari ini, hal itu tidak dapat dihindari. Kecuali jika keluarga Wang dimusnahkan, pertempuran seperti itu akan terus terjadi. Untuk mengakhiri pertempuran ini, cara terbaik adalah dengan memusnahkan semua kekuatan. Keluarga Wang adalah yang terkuat. Inilah satu-satunya cara untuk menghindari bahaya tersebut. 456. Di jalur keluarga Wang, banyak orang dari kota dosa telah berkumpul. Mereka berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat kelompok Yuantian mengelilingi keluarga Wang. Saat ini, seluruh keluarga Wang dikelilingi oleh ratusan orang yang dipimpin oleh Yuantian. Ratusan orang itu agresif dan suka membunuh. Orang-orang dari keluarga Wang ada di sini. Wang Chen. Wang Chen dan binatang iblisnya juga ada di sini. Setelah beberapa saat, pintu keluarga Wang yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Di bawah pimpinan Wang Chen, puluhan orang dari keluarga Wang muncul di depan semua orang. Seketika suasana menjadi mencekam dan mencekam. Melihat Wang Chen dan binatang iblis di sekitarnya, semua orang memiliki ekspresi penuh harap di wajah mereka. Mereka ingin melihat bagaimana keluarga Wang akan menyelesaikan krisis ini. Yuantian, apa maksudmu dengan ini? Siang Kian Kan, yang berdiri di samping Wang Chen, meneriaki Yuantian dengan sedikit kemarahan di matanya. Huff, apa maksudnya ini? Apa maksudmu membunuh anak buahku? Yuantian bertanya dengan dingin. Yuantian, kamu orang tua, apakah kamu tidak punya rasa malu? Chen Gong sombong di keluarga Wang. Jadi bagaimana jika bosku membunuhnya? Huff, Chen Gong bukanlah tempat di mana Chen Gong bisa menjadi sombong. Kami akan membunuh siapa saja yang berani datang. Orang gila tiba-tiba meraung di samping. Orang gila, jangan terlalu sombong. Aliansi Distrik Barat demi Distrik Barat. Chen Gong diperintahkan untuk mendiskusikan aliansi dengan Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak setuju. Beraninya kamu membunuhnya. Keluarga Wang benar-benar di luar kendali. Apakah menurut Anda keluarga Wang begitu kuat? Yuantian berteriak pada Wang Chen dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Wang Chen, yang berada di depan, akhirnya berbicara. Wajahnya dingin dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Mendengar kata-kata Wang Chen, bibir Yuantian membentuk senyuman dingin dan puas diri. Selama keluarga Wang Anda bergabung dengan aliansi wilayah barat saya sekarang, masalah ini akan dihapuskan. Kami tidak akan membahasnya lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan mengembangkan wilayah barat bersama-sama. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Wang Chen bertanya tanpa berpikir. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Yuantian sedikit berubah. Senyuman dingin di sudut mulutnya perlahan melebar. Mulai hari ini dan seterusnya, hanya akan ada satu vaksi di wilayah barat, dan itu adalah aliansi wilayah barat. Jika keluarga Wangmu tetap keras kepala, tidak akan ada lagi tempat bagimu di wilayah barat. Hari ini adalah harinya kehancuran keluarga Wangmu. Mengikuti kata-kata Yuantian, aura orang-orang yang dibawanya langsung meledak. Aura ratusan senyuman bela diri yang kuat seketika menyebabkan langit berubah warna. Angin kencang bertiup, dan niat membunuh menyebar ke seluruh ruangan. Bau mesiu yang kental mulai menyebar. Seperti yang diharapkan, Sekte Harimau Naga ingin menelan keluarga Wang. Sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi. Cek cek cek. Bahkan jika keluarga Wang menang kali ini, mereka akan menderita kerugian besar. Benarkah, Sekte Harimau Naga bertekad untuk bertarung dengan keluarga Wang? Mulai hari ini dan seterusnya, situasi di wilayah barat akan berubah drastis. Mendengar hal tersebut, para penonton langsung heboh. Hancurkan keluarga Wangku, saya ingin melihat apa yang Anda miliki untuk menghancurkan keluarga Wang saya. Mendengar kata-kata Yuantian, ekspresi Wang Chen sangat dingin, dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Auranya tiba-tiba meledak, dan dalam sekejap, delapan gerbang tersembunyi batin terbuka, dan bakat garis keturunannya diaktifkan. Om, saat aura Wang Chen meledak, seekor naga raksasa muncul di belakang Wang Chen dan meraung ke langit. Raungan naga itu mengguncang langit. Huff, Wang Chen, kembalikan nyawa kakak laki-lakiku. Pada saat yang sama, di samping Yuantian, sosok yang tidak bisa lagi menahan diri berteriak dan menerkam Wang Chen. Tangannya membentuk cakar dan langsung menuju tenggorokan Wang Chen. Chen Yong, kekuatan raja peringkat lima, orang ini adalah adik laki-laki Chen Gong. Pada saat ini, melihat kedua belah pihak telah hancur, dia segera menerkam Wang Chen. Mencari kematian. Melihat Chen Yong menerkamnya, mata Wang Chen menjadi dingin. Langkah eksplosif. Dengan teriakan ringan, sosoknya tiba-tiba meledak. Seketika, sosok Wang Chen menghilang ke udara. Dia mengambil tujuh langkah dan muncul di depan Chen Yong dalam sekejap mata. Dengan satu tangan, dia langsung meraih tangan kanan Chen Yong. Di bawah tatapan ngeri Chen Yong, bibir Wang Chen membentuk senyuman seperti grim reaper. Merusak. Retakan. Begitu dia mengatakan itu, dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan di tangannya, dan seketika, suara robekan yang tumpul terdengar. Saat berikutnya, darah berceceran, membentuk kabut darah di udara. Ah! Ceritan yang menyayat hati terdengar. Saat ini, Wang Chen justru langsung merobek tangan kanan Chen Yong dalam sekejap. Rasa sakit karena kehilangan lengan membuat Chen Yong meratap dengan wajah pucat. Mati. Membuang lengan di tangannya, Wang Chen membanting telapak tangannya ke dada Chen Yong. Wang Chen, jangan kurang ajar. Di belakang, melihat pemandangan ini, Yuan Tian dan yang lainnya berteriak. Ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat menerkam Wang Chen. Namun, bagaimana Wang Chen bisa memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan? Dengan bantuan Ghost Steps, dia pergi ke arah Chen Yong dan membanting telapak tangannya. Dalam sekejap mata, teriakan Chen Yong tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya langsung terlempar oleh kekuatan besar, terbang menuju Yuan Tian dan yang lainnya. Tubuh terbang Chen Yong menyebabkan Yuan Tian dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Ekspresi Yuan Tian berubah drastis saat dia menangkap Chen Yong. Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Chen Yong sudah mati. Dalam sekejap mata, Raja Peringkat 5 mati begitu saja, dibunuh oleh Wang Chen dalam dua gerakan. Yuan Tian hampir menjadi gila. Matanya merah karena marah. Raja Peringkat 5, ini adalah Raja Peringkat 5, ahli nomor 2 dari Sekte Naga dan Harimau mereka benar-benar terbunuh. Hanya dalam satu hari, dua Raja Prajurit dari Sekte Naga dan Harimau telah dibunuh oleh Wang Chen. Kekuatan mereka telah sangat berkurang. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Hai. Pada saat yang sama, kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ya Tuhan, apakah saya melihatnya dengan benar? Apa yang terjadi tadi? Bagaimana Wang Chen melakukannya? Aku tidak melihat. Seniman bela diri Raja Peringkat 5, ini adalah seniman bela diri Raja Peringkat 5 yang asli. Wang Chen, dia, benar-benar membunuh seniman bela diri Raja Peringkat 5. Seorang seniman bela diri Raja Peringkat 5 bahkan tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas, ini. Pembunuhan instan, ini setara dengan pembunuhan instan. Kekuatan Wang Chen sebenarnya sangat kuat. Kerumunan menjadi gempar. Wang Chen membunuh seniman bela diri Raja Peringkat 5 dalam satu gerakan, dan ini mengejutkan semua orang. Konsep seperti apa yang dimiliki seniman bela diri Raja Peringkat 5? Semua orang mengetahuinya dengan sangat baik. Wang Chen benar-benar membunuh seniman bela diri Raja Peringkat 5 dalam satu gerakan, betapa menantangnya hal itu. Kita harus tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, Wang Chen hanyalah seorang seniman bela diri kehormatan, dan sangat sulit baginya untuk melawan seniman bela diri Raja Peringkat 1, Beruang Hitam. Pada saat itu, dia tidak dapat melawan Raja Peringkat 2. Seniman bela diri sama sekali. Bahkan empat bulan yang lalu, ketika Wang Chen kembali dari abad pertengahan, dia hanya bisa melawan seniman bela diri Raja Peringkat 2 paling banyak, dan seniman bela diri Raja Peringkat 3 paling banyak. Namun, dia yang sekarang, sudah bisa dengan mudah membunuh seniman bela diri Raja Peringkat 5. Orang aneh macam apa itu? Melihat Wang Chen, tatapan semua orang berubah, dan mereka menjadi terkejut. Terutama saat sosok Wang Chen melintas, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi, dan Wang Chen muncul di samping Chen Yong. Kecepatan mengerikan macam apa itu? Memikirkan kecepatan itu, semua orang tidak bisa tidak saling memandang dan menggigil. Menghadapi kecepatan Wang Chen, tidak ada yang yakin mereka bisa menahannya. Kesimpulannya adalah, menghadapi Wang Chen, mereka hanya bisa menghadapi nasib terbunuh dalam satu gerakan. Manfaat apa yang dia peroleh di abad pertengahan? Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Semua orang pasti mempunyai pemikiran ini. Peningkatan kekuatan Wang Chen begitu mengerikan, terutama gerakan kaki yang barusan, hanya dapat dikaitkan dengan pertemuan yang tidak disengaja di abad pertengahan. Wang Chen pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja, itulah sebabnya dia meningkat pesat. Pada saat ini, tidak hanya penonton di sekitarnya yang terkejut. Anggota keluarga Wang juga terkejut. Mereka memandang Wang Chen dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan tempur Wang Chen sangat mengerikan, mereka tidak mengira dia begitu mengerikan. Tapi tidak ada yang mengira bahwa dia bisa menjadi begitu abnormal sehingga dia bisa langsung membunuh seniman bela diri tingkat raja peringkat lima. Seberapa mengerikankah hal itu? Di sisi lain, Sekte Harimau Naga, Sekte Bulan Angin, dan kelompok Serigala Abu semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Di tengah kerumunan, semua orang mulai merasa tidak nyaman. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen memiliki efek jerah yang kuat. Pada saat ini, berdiri di tempat yang sama, Wang Chen juga sedikit terkejut dengan hasil ini. Sekarang dia telah memasuki seniman bela diri raja peringkat satu, kekuatannya telah meningkat pesat, tapi itu tidak sampai pada titik di mana dia bisa membunuh seniman bela diri raja peringkat lima dalam satu gerakan. Sekarang, kekuatan tempurnya paling banyak sebanding dengan seniman bela diri raja peringkat enam biasa. Meskipun tidak sulit untuk mengalahkan seniman bela diri raja peringkat lima, tidak mungkin membunuh satu dalam satu gerakan. Baru saja, alasan mengapa Wang Chen bisa membunuh dalam satu gerakan adalah karena pihak lain meremehkannya. Selain itu, langkah peledak memainkan peran penting pada saat itu, menyebabkan pihak lain tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia merobek salah satu lengannya. Dalam keadaan seperti itu, hasil pembunuhan instan terjadi. Wang Chen, serahkan hidupmu. Yuan Tian sangat marah. Dia melemparkan mayat Chen Yong ke samping dan menerkam ke arah Wang Chen. Kekuatan seniman bela diri raja peringkat delapan ditampilkan sepenuhnya. Huff, Yuan Tian, aku akan menanganimu. Melihat Yuan Tian bergerak, seniman bela diri raja peringkat tujuh, Shen Feng, yang berdiri di belakang Wang Chen, mengungkapkan senyuman dingin dan berteriak. Kekuatan Yuan Tian bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Wang Chen. Menyerahkannya kepada Shen Feng seharusnya bisa ditunda untuk sementara waktu. Musnahkan keluarga Wang. Di belakang Yuan Tian, dua seniman bela diri raja tingkat tinggi, Feng Wu Ying dan Yang Xiao Tian, juga berteriak. Begitu suara mereka turun, keduanya memimpin ratusan pasukan dan menerkam ke arah keluarga Wang. Flaming Moon, bunuh. Pertempuran akhirnya terjadi pada saat ini. Wang Chen meraung ke arah Flaming Moon dengan ekspresi serius. Prajurit energi esensi, bakat garis keturunan, prajurit energi esensi, ditampilkan. Dalam sekejap, energi sejati di sekelilingnya melonjak, dan energi di sekitarnya dengan cepat mengembun. Sebuah pedang besar muncul di tangan Wang Chen. Memegang pedang besar, langkah hantu Wang Chen melintas saat dia menyerang ke depan, langsung menuju pasukan musuh. Mengaum. Di belakang Wang Chen, Flaming Moon mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Dengan kekuatan seniman bela diri Soverein dari Flaming Moon, membunuh orang-orang ini bukanlah masalah. Setelah suara gemuruh, sosok Flaming Moon tiba-tiba berlari ke depan. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan musuh dan membuka mulutnya untuk menggigit. Hei, makhluk jahat, jangan kurang ajar. Namun, saat Flaming Moon menerkam, saat semua orang di keluarga Wang sedang mengantisipasi pembantaian Flaming Moon, terdengar suara gemuruh yang memekatkan telinga. Auranya seperti pelangi, dan tekanan mengerikan itu membuat orang sulit bernapas. Segera setelah itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari belakang kerumunan. Enyahlah. 457. Kemudian, sesosok tubuh muncul dari belakang kerumunan. Enyah. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan Yan Yue. Dalam sekejap, Yan Yue, yang menghindar dengan tergesa-gesa, terlempar. Flaming Moon menjerit kesakitan saat dia terlempar puluhan meter di udara sebelum jatuh ke tanah di belakangnya. Terdengar bunyi gedebuk. Semua orang tercengang dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Para penonton melebarkan mata karena terkejut. Flaming Moon dikirim terbang dengan satu pukulan. Pikiran semua orang menjadi kacau. Kita harus tahu bahwa Flaming Moon memiliki kekuatan binatang iblis tingkat enam. Itu setara dengan imperial martial artis. Justru karena keberadaannya, keluarga Wang mampu membalikkan keadaan dan melenyapkan sekte pembunuh raksasa, kelompok serigala darah, dan masyarakat bintang tujuh empat bulan lalu. Binatang iblis tingkat enam bisa dikatakan keberadaannya tak terkalahkan di distrik barat. Bahkan di seluruh kota dosa, hanya empat atau lima orang yang bisa membunuhnya. Tapi sekarang, ia terlempar dengan satu pukulan. Apa yang sedang terjadi? Namun, sebelum orang banyak dapat melihat dengan jelas penampakan sosok itu, aura yang sangat kuat menyebar. Dalam sekejap, angin dan awan berubah dan angin menderu-deru. Aura yang kuat membuat banyak orang sulit bernapas. Ya Tuhan, seorang seniman bela diri kekaisaran. Itu adalah artis bela diri kekaisaran. Seorang artis bela diri kekaisaran telah muncul. Sekte Naga dan Harimau memundang artis bela diri kekaisaran untuk membantu mereka. Ini. Seniman bela diri kekaisaran tingkat tinggi. Itu adalah artis bela diri kekaisaran tingkat tinggi. Pada saat berikutnya, ketika mereka sadar dan merasakan aura yang kuat dan agung, kerumunan menjadi gempar. Mereka gempar. Saat itulah penonton melihat dengan jelas sosok yang muncul di depan penonton. Itu adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Dia berpakaian hitam, ekspresinya dingin dan matanya dingin. Dialah yang mengirim Flaming Moon terbang. Artis bela diri kekaisaran. Benar sekali, ini adalah aura seorang artis bela diri kekaisaran. Orang yang mengirim Flaming Moon terbang adalah imperial martial artis. Dia adalah artis bela diri kekaisaran tingkat tinggi. Sekte Naga dan Harimau telah berhasil merekrut seorang seniman bela diri yang kuat. Jika bukan karena fisik binatang iblis bulan Flaming yang sangat kuat, serangan telapak tangan ini akan langsung membunuhnya. Semua orang memandang kaisar seniman bela diri ini dengan kaget. Melihat keluarga Wang, dia mengungkapkan ekspresi menyedihkan. Pada saat itu, orang-orang ini akhirnya mengerti mengapa sekte Harimau Naga berani mendominasi. Ternyata mereka berhasil merekrut ahli seperti itu. Kemunculan seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi sudah cukup bagi mereka untuk memusnahkan keluarga Wang. Keluarga Wang sudah tamat. Sayang sekali, seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Itu benar, cek, 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 sekte Harimau Naga sebenarnya sangat murah hati. Siapa kaisar prajurit ini? Dia seharusnya bukan seseorang dari Sin City. Sepertinya sekte Harimau Naga telah menghabiskan banyak upaya untuk mengundang pembantu. Kali ini, keluarga Wang dalam masalah. Beberapa saat kemudian, semua orang mulai berdiskusi satu sama lain. Melihat anggota keluarga Wang, mereka menghela nafas. Di medan perang, wajah keluarga Wang berubah muram. Terutama Zilan, Siang Kiankan, dan lainnya. Meskipun mereka merasa tindakan sekte Harimau Naga hari ini tidak biasa, mereka tidak pernah menyangka akan mengundang seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi untuk membantu mereka. Seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa diundang dengan uang. Metode apa yang mereka gunakan untuk mengundang pakar seperti itu? Di tengah kerumunan, Wang Chen membunuh dua artis bela diri terhormat di sebelahnya. Dia menoleh untuk melihat seniman bela diri kaisar rilem, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Itu dia. Saat melihat orang ini, Wang Chen terkejut, tetapi pada saat yang sama, jejak niat membunuh melintas di matanya. Seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi ini adalah orang yang dia temui di alam kuno. Dia telah menghentikannya untuk mendapatkan buku surgawi dan hampir membunuhnya. Dia sebenarnya muncul di sini untuk membantu sekte Harimau Naga. Siapa dia? Bagaimana sekte Harimau Naga mengundangnya? Ketika dia memikirkan kekuatan seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi orang ini, wajah Wang Chen berubah menjadi serius. Dengan campur tangan seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi ini, keluarga Wang benar-benar dalam bahaya. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat betapa sombongnya keluarga Wang kali ini. Yuan Tian tersenyum dingin dan bersemangat saat seniman bela diri kaisar rilem mulai bergerak. Ju Wu Jiao telah menghabiskan banyak upaya dan sumber daya untuk menghubungi seniman bela diri kaisar rilem ini untuk menangani keluarga Wang. Lebih tepatnya, itu untuk menghadapi binatang iblis Wang Chen. Seorang seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi dapat dengan mudah membunuh binatang iblis kecil tingkat enam. Tanpa binatang iblis sekuat itu, apalagi yang bisa diandalkan oleh keluarga Wang. Satu-satunya hal yang menunggu keluarga Wang adalah kehancuran. Yuan Tian tersenyum dingin memikirkan hal ini. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin rakyatnya mundur. Karena seniman bela diri kaisar rilem telah bergerak, dia akan menyerahkan medan perang padanya. Jika mereka bertarung dengan keluarga Wang, ketika seniman bela diri kaisar rilem bertarung dengan binatang iblis tingkat enam, mereka akan menderita luka yang tidak perlu. Selama Flaming Moon dan Wang Chen terbunuh, keluarga Wang akan seperti kura-kura di dalam toples. Mereka pasti akan dihancurkan. Yuan Tian tersenyum dingin sambil menatap keluarga Wang. Dengarkan, keluarga Wang, belum terlambat untuk meninggalkan keluarga Wang dan bergabung dengan aliansi wilayah barat. Anda bisa terhindar dari kematian. Petui, Yuan Tian, bunuh dia jika kamu bisa. Jangan bicara omong kosong di sini. Teriak eksentrik saat mendengar ini. Roar, pada saat yang sama, setelah Flaming Moon menarik nafas, dia mengeluarkan raungan marah dan menyerang ke depan. Dia datang ke sisi Wang Chen dan memandang seniman bela diri kaisar rilem dengan waspada. Dia memamerkan taringnya dan menatap tajam. Cahaya ungu yang menggoda berkedip di matanya, tapi Flaming Moon tidak menerkam seniman bela diri kaisar rilem. Chen, dia sangat kuat. Suara Flaming Moon terngiang di benak Wang Chen. Di saat yang sama, dia mengeluarkan raungan gelisah. Flaming Moon adalah binatang iblis yang cerdas. Ia tahu bagaimana menilai situasi. Seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa dilawannya. Flaming Moon mengetahui hal ini dengan sangat baik. Pada saat itu, yang bisa dilakukannya hanyalah menjaga Wang Chen dengan ketat dan menangani apapun yang mungkin terjadi kapan saja. Ini adalah hal paling menakutkan tentang Flaming Moon. Jika binatang iblis lainnya menderita pukulan seperti itu, naluri binatang mereka akan terpicu dan mereka akan melawan seniman bela diri kaisar rilem dengan ceroboh. Hal itu akan mengakibatkan kematian. Namun, Flaming Moon dapat menganalisis situasi secara rasional. Bos, orang gila dan anggota keluarga Wang lainnya berkumpul di sekitar Wang Chen. Setelah krisis sebelumnya dan reorganisasi siang kiankan, hati keluarga Wang terhubung. Mereka berbagi kehormatan dan aib, dan mereka hidup dan mati bersama. Tidak ada yang memilih untuk menyerah pada saat kritis ini, dan tidak ada yang memilih untuk pergi. Melihat orang-orang di sekitarnya, Wang Chen merasa sedikit terhibur, tetapi pada saat yang sama, hatinya terasa berat. Tanpa disadari, beban di pundaknya semakin berat. Sekarang, dia memiliki puluhan nyawa di pundaknya, yang membuat Wang Chen tidak mungkin melakukan apapun yang dia inginkan seperti di masa lalu. Melihat Yuan Tian yang sedang menonton dari belakang, lalu pada seniman bela diri Kaisar Rilem di depannya, Wang Chen berkata dengan suara rendah, mengapa kamu mencampuri urusan antara keluarga Wang dan Sekte Harimau Naga. Keluarga Wang, Huff, sebuah keluarga yang hancur beberapa tahun lalu, dan kamu masih ingin membangunnya kembali. Hari ini adalah hari kehancuran keluarga Wang. Seniman bela diri Kaisar Rilem mencibir sambil menatap Wang Chen. Mendengar kata-kata seniman bela diri Kaisar Rilem, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Tidak banyak orang di kota Sinful yang mengetahui bahwa dia adalah anggota keluarga Wang. Di kota berdosa, bahkan Blut Dimendan yang lainnya hanya tahu bahwa dia adalah murid sekolah Sing Chen. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Wang Chen adalah murid keluarga Wang dari kerajaan Tian Feng? Siapa kamu? Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Identitas orang ini jelas tidak sederhana. Faktanya, Wang Chen samar-samar bisa merasakan sesuatu. Seketika, matanya menjadi sangat dingin. Siapa saya? Jangan khawatir, Anda akan segera mengetahuinya. Cibiran seniman bela diri Kaisar Rilem Parubaya semakin lebar. Apakah kamu akan menyerah, atau kamu ingin aku melakukannya? Melihat Wang Chen, wajah seniman bela diri Kaisar Rilem Parubaya penuh dengan penghinaan. Mendengar ini, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Tidak ada jalan kembali. Memikirkan hal ini, pandangan tegas muncul di matanya. Kau ingin aku menyerah? Anda tidak punya hak untuk itu. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekelilingnya tiba-tiba meledak. Flaming Moon, serang. Mengaktifkan bakat bawaannya, prajurit energi asal, pedang raksasa sepanjang 3 hingga 4 meter dengan cepat mengembun di tangannya. Menggunakan langkah peledak, sosok Wang Chen melintas dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan seniman bela diri Kaisar Rilem Parubaya. Petarung dunia. Jelas sekali bahwa situasinya tidak dapat diubah. Karena itu, Wang Chen, tentu saja, tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dia memilih untuk bertarung sampai mati. Mengaum. Di belakang Wang Chen, mata Flaming Moon bersinar ungu. Sambil mengaum, dia menerkam ke arah seniman bela diri Kaisar Rilem di depannya. Astaga, Wang Chen benar-benar berani melawan. Dia benar-benar berani bertarung melawan seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi. Apakah dia benar-benar ingin mati? Melihat Wang Chen adalah orang pertama yang melakukan serangan balik, para penonton di sekitarnya melebarkan mata mereka. Menghadapi seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi, Wang Chen seperti semut. Namun, dia memilih untuk melawan. Di mata semua orang, ini hanyalah tindakan bunuh diri. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Wang Chen benar-benar melakukan serangan balik, cahaya dingin melintas di mata seniman bela diri Kaisar Rilem paruh baya dan seringai menghina muncul di sudut mulutnya. Dengan teriakan lembut, seniman bela diri Kaisar Rilem dengan santai menamparkan Wang Chen dan Flaming Moon dengan telapak tangannya, telapak tangan pengejar jiwa. Di bawah kekuatan telapak tangan, seolah-olah langit dipenuhi setan yang mengaum, menyebabkan langit kehilangan warnanya. Di atas langit, ribuan setan menerekam ke arah Wang Chen dan Flaming Moon. Bang, bang. Bang. Tiba-tiba, dua suara tabrakan pelan terdengar. Buk, buk, buk. Dengan erangan teredam, Wang Chen terus mundur puluhan langkah, meninggalkan sederet jejak kaki yang dalam di tanah kemanapun dia lewat. Off. Membuka mulutnya, Wang Chen memuntahkan setegup darah. Wajahnya langsung menjadi sedikit pucat. Hanya dengan satu gerakan, semua organ dalam Wang Chen terluka. Inilah perbedaan kekuatannya, perbedaan yang sangat besar. Di sisi lain, Flaming Moon mengeluarkan raungan pelan sebelum tubuhnya terlempar lagi. Menghadapi seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi, bahkan jika Wang Chen dan Flaming Moon bekerja sama, mereka masih tidak dapat menahan satu gerakan pun. Kekuatan seniman bela diri kaisar rilem tingkat menengah bisa dikatakan menantang alam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Wang Chen dan Flaming Moon, apalagi keluarga Wang. 458 Pada saat itu, Wang Chen dan keluarga Wang sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga mereka tidak dapat melawannya. Rohar, setelah membalik dua kali di udara, Flaming Moon membalik dan mendarat di tanah. Dengan suara gemuruh, ia menyerang kaisar bela diri paruh baya lagi. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan solar true fire ke arah kaisar bela diri. Beraninya setitik cahaya kecil bersaing dengan matahari dan bulan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kalau begitu, aku akan menyingkirkanmu dulu. Kaisar bela diri paruh baya tampak menghina ketika dia melihat solar true fire yang melonjak. Jika Flying Lion King adalah monster peringkat ketujuh, solar true fire menakutkan yang dimuntahkannya mungkin telah mengintimidasi kaisar bela diri. Namun, sayang sekali Flaming Moon hanyalah monster peringkat enam. Terlebih lagi, solar true fire belum terkondensasi dengan sempurna, sehingga kekuatannya belum dapat dilepaskan sepenuhnya. Kaisar bela diri mendengus dingin dan menyapu solar true fire dengan telapak tangannya. Kemudian, kaisar bela diri bergerak dan muncul di depan Flaming Moon dalam sekejap mata. Dia menepuk kepalanya dengan telapak tangannya. Yang Yue sekali lagi dikirim terbang dengan kekuatan kaisar bela diri tingkat tinggi. Tebasan naga ilahi keempat, pemusnahan ketiadaan. Wang Chen tidak mau kalah. Ketika dia melihat pria paruh baya itu mengirim Flaming Moon terbang, dia menyerang ke depan lagi, berniat untuk membunuhnya. Wang Chen memiliki ekspresi tekat di wajahnya saat dia menyerang ke depan dan menyerang pria paruh baya dengan senjata sumber kekuatan di tangannya. Bos, biarkan aku membantumu. Bos, biarkan aku membantu juga. Saya juga. Sial, aku juga berusaha sekuat tenaga. Anggota keluarga Wang, yang berdiri di samping Wang Chen, berteriak dengan marah saat melihat situasinya. Kemunculan kaisar bela diri tingkat tinggi membuat mereka merasa putus asa, namun anggota keluarga Wang tidak menyerah. Saat itu, mereka mengikuti Wang Chen dan Flaming Moon untuk bertarung sampai mati. Orang-orang ini juga bersiap bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati, rawungan yang memekakan telinga datang dari kerumunan. Bertarung sampai mati. Seketika, semua orang di keluarga Wang berteriak. Itu adalah kemauan yang tak pernah padam, tekad untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Seluruh jalan keluarga Wang dipenuhi dengan aura sunyi saat ini. Huh, keluarga Wang benar-benar hancur kali ini. Ya, sayang sekali. Ini semua adalah pria sejati. Bukan begitu. Keluarga Wang memang lumayan. Sayangnya, mereka menghadapi musuh yang seharusnya tidak mereka temui kali ini. Seorang seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi. Cukup untuk memusnahkan seluruh keluarga Wang. Inilah hukumnya. Kelangsungan hidup yang kuat hanya bisa disalahkan pada kenyataan bahwa keluarga Wang tidak cukup kuat. Sial, keluarga Wang hebat. Aku suka keluarga seperti ini. Jika tidak terjadi apa-apa pada keluarga Wang, aku akan bergabung dengan mereka meskipun aku harus mati. Para penonton diliputi emosi saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak bisa tidak mengagumi anggota keluarga Wang saat mereka maju tanpa rasa takut. Keluarga seperti ini terbuat dari besi. Hanya keluarga seperti itu yang bisa terus tumbuh dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi angin dan hujan. Keluarga seperti ini adalah yang paling menakutkan. Kamu mendekati kematian. Jika itu masalahnya, kalian semua bisa masuk neraka. Melihat anggota keluarga Wang menyerangnya, seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi mencibir dengan jijik. Sambil mendengus dingin, dia meraih udara dengan satu tangan. Batalkan tebasan. Retak. Dalam sekejap, seluruh langit tampak terkoyak, mengeluarkan suara yang pelan dan pecah. Kemudian, ruangnya tampak terdistorsi. Dalam sekejap, Natal Divine Weapon milik seniman bela diri Kaisar Rilem diaktifkan. Pedangki yang memenuhi langit seperti sabit malaikat maut, menyapu ke segala arah. Wang Chen dan Yan Yue, yang menanggung beban terberat dari serangan itu, dikirim terbang lagi setelah menahan sebagian besar energinya. Ah, ah, ah. Kemudian, teriakan terdengar satu demi satu. Darah berceceran di mana-mana, memenuhi langit dengan hujan darah. Di tengah jeritan tersebut, banyak anggota keluarga Wang yang terluka, dan beberapa yang lebih lemah bahkan meninggal secara langsung. Namun, darah dan kematian seperti ini tidak menghentikan jalan keluarga Wang. Mereka terjatuh dan bangkit kembali. Selama masih ada setetes darah tersisa, mereka tidak akan menyerah. Mereka bergerak maju, menginjak darah dan menghadapi kematian. Mereka terjatuh dan bangkit lagi dan lagi. Tubuh mereka ditutupi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, dan darah terus mengalir, tetapi semua orang memiliki ekspresi tegas di wajah mereka. Mereka melambaikan senjata di tangan mereka dan mengayunkan tinju mereka. Orang-orang ini semua membela keluarga Wang. Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen memerah, dan garis darah bela diri ilahi di tubuhnya melonjak. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dia bangkit, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan bergegas maju lagi. Ini semua adalah saudara laki-lakinya. Mereka semua adalah anggota keluarga Wang. Pada saat ini, demi keluarga Wang, demi dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain, tetapi dia bertekad untuk bertarung sampai mati. Melihat darah saudara laki-lakinya berceceran, mata Wang Chen menjadi merah, dan dia sangat marah. Melawan dunia. Dia bergegas ke depan tanpa mempedulikan nyawanya, berharap bisa melindungi saudara-saudaranya. Ketika beberapa aura pedang datang, Wang Chen memblokirnya dengan tubuhnya. Saudara-saudaranya masih di depan, jadi dia harus bergegas ke depan dalam waktu sesingkat mungkin. Puff! 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 Bahkan dengan perlindungan Heaven Silkworm Fire Armor, masih ada luka di tubuh Wang Chen. Darah segar menyebar. Itu adalah darah panas, dan itu adalah darah kemarahan. Wang Chen mendapat perlindungan dari Heaven Silkworm Fire Armor dan dukungan dari Body of Stars, tapi bagaimana dengan anggota keluarga Wang lainnya? Orang-orang itu hanya memiliki tubuh yang paling sederhana dari daging dan darah. Tubuh mereka bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan Wang Chen, dan luka di tubuh mereka sangat mengerikan. Bahkan tulang putih mereka pun terlihat. Melihat semua ini, Wang Chen meraum marah. Matanya merah, dan dia mengaum seperti iblis dari neraka. Aura pedang menyerang. Wang Chen mengabaikan segalanya dan berdiri di depan anggota keluarga Wang, menerkam ahli kaisar bela diri. Pakaiannya telah tercabik-cabik, memperlihatkan armor api ulat sutra surga dengan banyak retakan. Di bawah serangan terus-menerus dari ahli kaisar bela diri tingkat tinggi, bahkan armor api ulat sutra surga mulai runtuh. Jika bukan karena Heaven Silquam Fire Armor, beberapa serangan pertama sudah cukup untuk melukai Wang Chen secara serius, membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Heaven Silquam Fire Armor memainkan peran penting. Mata semua orang di keluarga Wang juga memerah. Tubuh mereka berlumuran darah, tetapi pada saat ini, mereka membuang rasa sakit kepikiran mereka, menerkam ke depan tanpa mempedulikan apapun. Mereka ingin membunuh ahli kaisar bela diri ini. Bahkan jika mereka mati, mereka ingin menggigit sepotong dagingnya. Martabat keluarga Wang tidak bisa dilanggar. Siapapun yang berani menyinggung keluarga Wang harus membayar harganya. Mereka ingin menggunakan darah dan daging mereka sendiri untuk membentuk tembok besar untuk membela keluarga Wang. Selama mereka masih memiliki nafas yang tersisa, pertempuran tidak akan berhenti. Tidak peduli berapa banyak darah yang berceceran, mereka meraung lagi dan lagi. Keyakinan mereka untuk berjuang sampai mati tidak pernah goyah. Mereka ingin menggunakan darah mereka untuk membentuk tembok besar untuk membela keluarga Wang. Gila, orang-orang ini gila. Menakutkan. Keluarga Wang sebenarnya sangat menakutkan. Jika keluarga Wang tidak hancur hari ini, siapa yang berani bermusuhan dengan keluarga Wang di masa depan? Melihat kegilaan klan Wang, para penonton di sekitarnya terkejut dan ketakutan. Keluarga Wang, mungkinkah ini keluarga Wang yang paling menakutkan? Sebenarnya ini sangat menakutkan. Aura yang sunyi dan marah memenuhi udara. Aura yang berat sepertinya menekan hati setiap orang, membuat mereka sulit bernapas. Keluarga Wang, aku di sini untuk membantumu. Saya juga. Saat ini, keluarga Wang tidak tahan lagi. Mereka menyerbu ke depan untuk membela keluarga Wang. Mereka berdiri bersama keluarga Wang. Mereka benar-benar tersentuh oleh semangat keluarga Wang. Saat ini, mereka juga memilih untuk berdiri bersama keluarga Wang. Pergilah ke neraka, kalian semua. Melihat anggota klan Wang seperti ini, melihat orang-orang Wang jadau benar-benar bergabung dalam pertempuran, ekspresi kaisar bela diri tingkat tinggi berubah suram. Dengan raungan yang keras, dia terus-menerus menebas dengan senjata dewa kehidupannya. Setiap tebasan dan pedang mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bumi runtuh dan seluruh distrik barat bergetar. Titik cahaya bintang energi meluap ke segala arah, terus meledak. Di atas langit, pedangki seperti ribuan anak panah yang ditembakkan pada saat bersamaan, mengamuk dan mengaum. Ceritan datang satu demi satu. Darah masih mengalir. Anggota keluarga Wang terus berjatuhan. Anggota keluarga Wang terus berjatuhan. Wang Chen dikirim terbang lagi dan lagi. Wajahnya sangat pucat, tapi dia tidak menyerah. Dia tidak punya alasan untuk menyerah, dan dia tidak punya hati untuk menyerah. Para anggota keluarga Wang juga tidak menyerah. Terluka, tidak apa-apa. Selama mereka masih memiliki sisa nafas, mereka akan terus bertarung. Tidak bisa berdiri, tidak apa-apa. Mereka masih bisa merangkak. Selama mereka masih memiliki sedikit kekuatan, tidak ada alasan untuk menyerah. Dalam keadaan seperti itu, meskipun anggota keluarga Wang terus berjatuhan, mereka terus maju dan menerkam prajurit Kaisar Rilem. Mereka dikirim terbang lagi dan lagi, tetapi mereka terus maju. Pertempuran yang mengejutkan terus berlanjut. Kekuatan prajurit Kaisar Rilem tingkat tinggi ditampilkan sepenuhnya, dan semua orang terkejut. Keluarga Wang tidak buruk, kata sosok berbaju merah dari sebuah gedung tinggi yang jauh dari keluarga Wang. Pemimpin aliansi, kita tidak bisa ikut campur. Leluhur ada di sana, kata seorang pria parubaya di sampingnya ketika dia melihat sosok berbaju merah berjalan mendekat. Leluhur, prajurit Kaisar Rilem ini adalah orang luar. Dia datang ke kota dosa kita untuk menimbulkan masalah. Apakah kita akan mengabaikannya? Bagaimana kota dosa kita bisa berdiri sendiri di perbatasan utara mulai sekarang? Huff, aku, Sang Blood Demon, ingin melihat apa yang dikatakan leluhur. Pria parubaya berbaju merah berkata dengan dingin sambil mencibir. Keluarga Wang sangat kuat. Di saat yang sama, Li Tian Chou, yang juga menyaksikan pertempuran itu, berkata dengan suara rendah. Huff, keluarga Wang, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bertahan kali ini. Ju Wu Jiao mencibir saat dia menyaksikan pertarungan keluarga Wang. Keluarga Wang akan hancur hari ini. Kekuatan prajurit Kaisar Rilem tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh keluarga Wang. Bos, haruskah kita pergi dan membantu? Tidak perlu, kami hanya akan membereskan kekacauan ini. Di belakang, bibir Yuan Tian membentuk senyuman dingin. Mereka tidak ikut campur dan hanya menonton dengan tenang. Prajurit Kaisar Rilem tingkat tinggi sudah cukup untuk menangani seluruh keluarga Wang. Mengapa mereka harus membuang-buang energi? Huff, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Mati. Melihat anggota keluarga Wang, anggota keluarga Wang, Wang Chen, dan binatang iblisnya dikirim terbang lagi dan lagi, prajurit Kaisar Rilem tingkat tinggi menjadi sedikit marah. Dengan mendengus dingin, auranya meledak lagi, dan aura menakutkan menyebar ke segala arah. Tinju gemetar surga. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, Heaven Sucking Fish, langsung digunakan. Melawan dunia, Wang Chen, yang dikirim terbang lagi, meraung. Dia memadatkan senjata energi di tangannya lagi dan menerkam prajurit Kaisar Rilem. 459 Jika bukan karena perintah dari atas untuk tidak membunuh Wang Chen dan menangkapnya hidup-hidup, dia pasti sudah membunuh Wang Chen sejak lama. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Pada saat ini, penghalang terus-menerus Wang Chen membuatnya ingin membunuh. Dia tidak lagi memiliki kesabaran untuk terus menunda di sini. Dia ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Meskipun dia tidak bisa membunuh Wang Chen, dia bisa melumpuhkannya. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk melumpuhkan seniman bela diri Raja Orde Pertama yang kecil. Selama dia bisa melumpuhkan Wang Chen dan membawanya pergi, dia tidak bisa diganggu dengan masalah lainnya di sini. Menghadapi para seniman bela diri yang seperti semut, dia tidak lagi tertarik untuk melanjutkan pertempuran. Ketika Heaven Sucking Fist digunakan, langit dan bumi berguncang dan langit kehilangan warnanya. Seluruh langit dan bumi bergetar dan bergoyang di bawah aura dan energi yang menakutkan itu. Aura kuat itu meledak dan seolah membekukan seluruh langit dan bumi. Kali ini, seniman bela diri Kaisar Parubaya langsung menuju Wang Chen dan memfokuskan seluruh kekuatan serangannya pada Wang Chen. Saat kekuatan yang kuat ini digunakan, Wang Chen tiba-tiba merasa bahwa udara di sekitarnya benar-benar terkurung. Tubuhnya terasa beratnya ribuan kilogram dan sulit bergerak. Ini adalah aura paling menakutkan dari seorang seniman bela diri Kaisar, aura seorang seniman bela diri Kaisar. Enyah. Kemanapun seniman bela diri Kaisar lewat, orang-orang di sekitarnya dikirim terbang oleh Heaven Sucking Fist dan dua orang lainnya tewas di tempat. Mengaum. Dengan suara gemuruh, Flaming Moon menerkam ke depan lagi, memuntahkan Sun True Fire. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya ungu dan ekornya tampak memanjang hingga puluhan kaki dalam sekejap saat ia mengayun ke arah seniman bela diri Kaisar. Namun, api sejati matahari yang dimuntahkan Flaming Moon tidak berguna melawan kekuatan seniman bela diri Kaisar tingkat tinggi. Dengan pelajaran bertemu dengan raja singa terbang di luar abad pertengahan dan terjebak oleh api sejati matahari, seniman bela diri Kaisar tidak memberikan kesempatan kepada Flaming Moon untuk memuntahkan lautan api. Api sejati matahari tersapu oleh angin palem yang kencang dan menyebar ke segala arah. Dengan cara ini, orang-orang di sekitar keluarga uang dan keluarga uang terluka. Dua atau tiga orang yang tidak bisa mengelak tepat waktu langsung berubah menjadi ketiadaan oleh Sun True Fire. Api matahari sejati dari Flaming Moon telah tersebar lagi. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Api matahari sejati tidak dapat menutupi perbedaan kekuatan ini. Setelah itu, Flaming Moon diledakkan oleh Heaven Sucking Fist. Darah mengalir keluar dari lukanya. Itu sebenarnya darah ungu. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang memiliki tenaga atau mood untuk memperhatikan semua ini. Ini karena Imperial Martial Artis sekali lagi menerkam Wang Chen. Merusak. Raungan marah terdengar. Tinju gemetar surga meledak. Ini bertabrakan dengan keras dengan pejuang liar dunia milik Wang Chen. Kekuatan seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi ditampilkan sepenuhnya. Seperti Dewa Perang, dia langsung menghancurkan senjata kekuatan asal yang terkondensasi di tangan Wang Chen. Di bawah perbedaan kekuatan yang absolut, Yuan Power Armament milik Wang Chen sebenarnya tidak dapat menampilkan efek apapun. Itu berubah menjadi titik vitalitas dan menghilang. Puci, tubuh Wang Chen terbang seperti bola meriam setelah menderita luka berat lainnya. Darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Mati. Setelah menghancurkan senjata kekuatan asal, seniman bela diri Kaisar Rilem Parubaya mencibir. Dengan teriakan dingin, kakinya berkedip saat dia mengejar Wang Chen. Dia tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk mendarat, dia juga tidak memberi Wang Chen waktu untuk mengatur nafas. Tinjunya berubah menjadi cakar, dan dia tiba-tiba meraih anggota tubuh Wang Chen. Cakar itu ditutupi dengan lingkaran cahaya samar dari True Origin, dan cahaya dingin bersinar. Seniman bela diri Kaisar Rilem Parubaya memiliki senyum garang di wajahnya. Jelas, dia benar-benar ingin melumpuhkan Wang Chen sepenuhnya. Bos. Menguasai. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari keluarga Wang yang terlempar oleh tinju gemetar surga berteriak keras. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk menerkam Wang Chen, berharap untuk menyelamatkannya, di depan seniman bela diri Kaisar Rilem, mereka seperti ayam dan anjing. Momentumnya cukup untuk membuat semua orang terbang. Melihat ini, wajah semua orang menunjukkan keputus asaan dan kemarahan. Teriakan mereka membuat suasana semakin sengsara. Huff, Wang Chen, kamu akan mati kali ini. Di belakang mereka, melihat seniman bela diri Kaisar Rilem akhirnya akan menggunakan gerakan membunuhnya, Yuan Tian dan yang lainnya sangat bersemangat. Besiaplah untuk menghancurkan keluarga Wang. Lalu dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Begitu Wang Chen meninggal, keluarga Wang tidak akan ada lagi. Keluarga Wang, kamu akan mati kali ini. Ju Wu Jiao, yang berada di antara kerumunan, mencibir. Melihat kehidupan Wang Chen tergantung pada seutas benang, suasana hati Ju Wu Jiao sedang baik, dan senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih cerah. Kemudian, seolah-olah dia telah melihat sesuatu, ekspresi lucu muncul di wajahnya, dan dia berlari ke depan. Wang Chen sudah selesai. Kali ini, dia pasti akan mati. Keluarga Wang sudah tamat. Kali ini, Wang Chen tidak akan bisa menolak. Melihat pemandangan tersebut, penonton pun ikut gempar. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi gugup dan penyesalan. Kerumunan menjadi gempar. Semua orang tahu bahwa begitu Wang Chen meninggal, keluarga Wang juga akan hancur. Di belakang mereka, Flaming Moon berjuang dan mengeluarkan raungan melengking saat dia menerkam Wang Chen. Namun, air dari jauh tidak mampu memadamkan api di dekatnya. Berengsek. Begitu dia tiba di tempat kejadian, mata Blood Demon berkilat dingin, dan dia hendak menerkam ke depan. He he, Blood Demon, apakah kamu akan ikut campur dalam masalah ini? Apakah Anda lupa kata-kata leluhur tua? Namun, saat Blood Demon hendak bergegas menyelamatkan mereka, sesosok tubuh melintas di depannya dan menghalangi jalannya. Ju Wu Jiao, minggir. Setan darah berteriak dengan dingin. Benar, Ju Wu Jiao lah yang muncul. Ju Wu Jiao berdiri di depannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Blood Demon merusak rencananya saat ini? Dia tahu apa yang akan dilakukan Blood Demon ketika dia melihat Blood Demon menyerang ke arahnya. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Ju Wu Jiao mencibir. Kamu mendekati kematian. Blood Demon berteriak ketika dia melihat Ju Wu Jiao berdiri di depannya. Kami berimbang. Kamu tidak bisa menyentuhku. Jika Anda berani menggunakan kekerasan di distrik barat, saya yakin leluhur tua akan dengan senang hati membunuh Anda. Ju Wu Jiao mencibir tanpa rasa takut. Ini membuat wajah Blood Demon menjadi dingin. Melihat Wang Chen, yang akan dibunuh, Blood Demon sangat cemas. Pada saat ini, waktu seolah membeku. Semua orang terdiam. Saat ini, semua mata tertuju pada Wang Chen. Dalam sekejap mata, artis bela diri kekaisaran telah menyerang di depan Wang Chen. Tangannya berubah menjadi cakar dan dia meraih anggota tubuh Wang Chen. Ledakan lampu hijau. Namun, ketika semua orang mengira Wang Chen akan dibunuh, mereka melihat tubuh Wang Chen jungkir balik di udara. Dengan suara gemuruh, bola cahaya hijau mengembun di tangannya dan dilemparkan ke Imperial Martial Artis. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ekspresi Imperial Martial Artis berubah ketika dia melihat bola cahaya hijau terbang ke arahnya. Essential Aether menyembur keluar dari tubuhnya. Essential Aether milik Imperial Martial Artis menyembur keluar dari tubuhnya. Saat Essential Aether menyembur keluar, bola cahaya hijau sepertinya terkena suatu kekuatan dan terlempar. Kemudian meledak di udara. Gemuruh. Ledakannya memekatkan telinga. Dalam keadaan ekstrim seperti itu, para penonton di sekitarnya terpaksa mundur karena gelombang kejut. Mata semua orang terbelalak ketika mereka melihat Wang Chen masih mampu melancarkan serangan mengerikan dalam keadaan seperti itu. Namun, meskipun serangan ini sangat menakutkan, itu tidak membahayakan artis bela diri kekaisaran sama sekali. Sosok Imperial Martial Artis hanya berhenti sejenak sebelum dia menerkam Wang Chen lagi. Dengan serangan telapak tangan, dia mengirim Wang Chen terbang. Kemudian, langkah kakinya terus-menerus melintas saat dia menerkam Wang Chen lagi. Dia mengulurkan tangan untuk meraih kaki Wang Chen. Dia berencana melumpuhkan kaki Wang Chen terlebih dahulu. Di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli apa yang dilakukan Wang Chen, itu tidak ada gunanya. Kali ini, setelah ledakan lampu hijau terakhir, Wang Chen benar-benar tidak berdaya. Aeter esensial dalam tubuhnya terus dikonsumsi dan dia tidak bisa lagi bertarung. Saat dia melihat Imperial Martial Artis di depannya, anggota keluarga Wang menerkamnya dari belakang, dan Flaming Moon yang meneru menyerbu ke arahnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman pahit. Adegan terlintas di benaknya. Banyak hal yang terjadi dalam tiga tahun terakhir terlintas di benaknya. Ada senyuman pahit keputus asaan di wajahnya. Meskipun dia terus bekerja keras dan meningkatkan dirinya, kekuatannya masih terlalu kecil. Di hadapan para senyuman bela diri kekaisaran ini, kekuatannya tidak dapat menahan satu pukulan pun. Musuh di depannya terlalu kuat. Saat ini, Wang Chen merasa tidak berdaya. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen merasa tidak berdaya. Saat ini, dia sudah terluka parah. Kepalanya sedikit pusing dan dia merasa dunia berputar. Kematian. Apakah aku benar-benar akan mati? Apa aku benar-benar akan mati sebelum kebangkitan klanku selesai? Wang Chen sangat tidak mau menerima ini. Namun, ketika dia melihat imperial martial artis sudah berada di depannya dan cakarnya meraih kakinya, Wang Chen tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Rasa sakit yang menyayat hati di tubuhnya terus berlanjut. Meskipun dia memiliki tubuh bintang dan kekuatan bintang dengan cepat memperbaiki tubuhnya, itu tidak ada gunanya. Adapun Lin San. Namun, sayang sekali Lin San hanya berwujud jiwa. Meski energinya kuat, dia membutuhkan media untuk melepaskannya sepenuhnya. Pada saat ini, Wang Chen tidak memiliki cukup waktu dan ruang bagi Lin San untuk menyuntikkan energi ke dalam dirinya. Jika dia hanya mengandalkan bentuk jiwanya sendiri untuk mengerahkan energi, dia tidak akan bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Paling-paling, dia akan mampu bertarung melawan imperial martial artis tingkat menengah. Adapun artis bela diri kekaisaran tingkat tinggi, dia tidak akan mampu melawan mereka. Oleh karena itu, bahkan jika Lin San muncul, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Mendengar hal ini, Wang Chen benar-benar putus asa. Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Saat dia melihat imperial martial artis, matanya bersinar dengan tekat. Ki langit dan bumi, pembalikan yin dan yang, garis darah bela diri ilahi, goyang. Ekspresi Wang Chen dingin saat dia terus-menerus melontarkan setiap kata, suaranya nyaring dan kuat. Berat, kamu, ketika dia mendengar Wang Chen mengucapkan kata-kata ini, Lin San, yang berada di dalam liontin giyok, berteriak dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, bocah ini sebenarnya memilih untuk meledakkan roh primordial dan inti emasnya untuk melukai lawannya. Lin San hampir menjadi gila. Dia menginjakan kakinya ke dalam liontin giyok. Pada saat yang sama, sosok berkulit putih bergegas keluar dari keluarga Wang dan berteriak pada Wang Chen, Chen. 460. Saat wanita ini muncul, dunia seakan kehilangan warnanya. Wajahnya yang sangat cantik mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang terkejut karena keluarga Wang memiliki wanita cantik. Tarian hantu. Benar sekali, wanita ini tak lain adalah pantom dance. Ketika keluarga Wang berada dalam masalah, pantom dance tetap tinggal untuk menangani orang-orang dari sekte Harimau Naga. Tetapi saat ini, ketika Wang Chen dalam bahaya, dia masih muncul. Ketika pantom dance melihat Wang Chen dalam kesulitan, ekspresi sedi melintas di wajahnya saat dia berteriak, Chen. Tubuhnya gemetar. Pada saat itu, sebuah pemandangan dari zaman kuno terlintas di benaknya. Itu adalah dunia yang asing. Darah mengalir seperti sungai di sekelilingnya. Energi iblis memenuhi udara. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Pedang panjang yang berapi-api menusuk ke arahnya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia pasti akan mati. Namun, pada saat itu, sesosok tubuh melintas dan muncul di hadapannya. Pochi. Sesaat kemudian, darah berceceran di mana-mana. Itu adalah pria yang mengenakan baju besi berwarna merah darah dan memegang pedang pemisah surga. Dia berdiri di depan pantom dance, tubuhnya berlumuran darah. Pedang panjang berapi-api yang seharusnya menembus tubuh pantom dance tertancap di dadanya, melindunginya di belakangnya. Senyuman yang menenangkan muncul di wajah pria itu saat dia menoleh untuk melihat pantom dance. Dengan ekspresi puas dan penuh tekat, dia berkata, pantom dance, tidak apa-apa sekarang. Adegan ini terlintas di benak pantom dance seperti sambaran petir. Itu adalah rasa sakit yang menyayat hati. Hati pantom dance sakit. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Pada saat itu, ekspresi pantom dance agak linglung. Ekspresi cemas muncul di wajahnya, tapi sorot matanya telah berubah. Ada sedikit kekosongan di matanya. Pantom dance saat ini bukan lagi pantom dance sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah wanita dari ruangan itu. Chen, kamu jangan mati. Tangisan sedih terdengar. Dalam sekejap, api muncul di tubuh pantom dance. Cahaya tujuh warna mengalir ke segala arah, dan aura tak terkalahkan muncul dari tubuhnya. Sosoknya berkedip-kedip dan menghilang seolah-olah dia telah berteleportasi. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Wang Chen. Sebelum kaisar bela diri dapat mencapai Wang Chen, dia berdiri di depannya. Bantuan dari masa lalu akan terbayar dalam kehidupan ini. Chen, aku akan membantumu memblokirnya kali ini. Pada saat ini, tubuh Wan Wu berkilauan dengan cahaya ilahi tujuh warna. Itu seperti baju zirah tujuh warna yang melindunginya. Dia berbalik dan menatap Wang Chen dengan tatapan lembut. Aku baik-baik saja sekarang. Tidak, ekspresi Wang Chen berubah drastis saat dia melihat penari hantu berdiri di depannya. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Rasa takut menyebar ke seluruh tubuh Wang Chen, membuatnya merasa lebih takut daripada kematian. Ini adalah ketakutan yang datang dari dalam garis keturunannya. Garis keturunannya yang mendidih sepertinya memberitahu Wang Chen untuk melindungi tarian ilusi dengan nyawanya. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada pantom dan cer. Tidak, Wang Chen meraung seperti binatang buas, tapi dia terlempar karena serangan telapak tangan kaisar prajurit. Dia tidak bisa menghentikan pantom dan sama sekali. Hati Wang Chen sakit saat melihat pantom dan cer berdiri di depannya untuk melindunginya. Dengan sedikit panik, dia meraung sekuat tenaga. Matanya dipenuhi kepanikan. Namun, hal itu tidak berhasil. Namun, sosok pantom dan cer masih berdiri kokoh di depannya, menghalangi jalannya. Raungan Wang Chen tidak ada gunanya. Mati, melihat seseorang muncul di hadapannya begitu saja, kaisar prajurit membeku. Jejak kengerian melintas di matanya. Pada saat berikutnya, bibirnya membentuk senyuman sinis dan niat membunuhnya melonjak. Dengan raungan marah, dia mengubah cakarnya menjadi telapak tangan dan dengan kejam menamparkan penari hantu. Meskipun gadis di depannya memiliki aura yang sangat kuat, itu hanyalah tampilan luar. Dia bisa merasakan bahwa selain auranya, gadis ini bahkan tidak sebanding dengan seniman bela diri biasa. Bang! Suara benturan yang tumpul terdengar. Poci! Darah segar berceceran di mana-mana. Gaun putihnya menari tertiup angin. Di bawah cipratan darah segar, itu adalah pemandangan yang sunyi. Sosoknya terlempar tinggi ke udara. Darah merah cerah bersinar di bawah sinar matahari. Namun, cuacanya sangat dingin. Seolah-olah seluruh dunia menjadi dingin dalam sekejap. Dalam sekejap, musim panas telah berubah menjadi musim dingin. Saat itu musim dingin. Wuss! Angin dingin menderu-deru. Waktu seakan membeku, mata Wang Chen melebar karena marah. Di belakangnya, ekspresi anggota keluarga Wang berubah. Penari hantu, teriak ke-er. Penari hantu, siang kiankan dan yang lainnya berteriak. Pantom dan cer, mata Wang Chen memerah saat dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Kekuatan garis darah bela diri suci yang tak terkendali dilepaskan, menyebabkan darah di tubuhnya melonjak. Rambut hitam legam Wang Chen langsung berubah menjadi merah dan menari tertiup angin. Matanya bersinar merah seperti mata setan. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, Wang Chen jatuh ke tanah dan mengeluarkan setegup darah. Dengan membalik, dia melompat dan berlari ke depan. Dia menangkap pantom dan cer yang terlempar ke arahnya. Kekuatan besar membuat Wang Chen dan pantom dan cer terbang. Chen, tidak apa-apa. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Gumam penari hantu sambil berbaring di pelukan Wang Chen, senyum sedih di wajahnya. Dia menatap Wang Chen. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Wang Chen bertanya sambil memeluk pantom dan cer dengan rat. Kamu memperlakukanku dengan baik, jadi aku memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak ingin kamu mati. Kamu telah menyelamatkanku sebelumnya, jadi izinkan aku menyelamatkanku kali ini. Aku tidak akan menyesalinya. Bibir pantom dan cer melengkung membentuk senyuman puas. Matanya beralih saat dia berbicara dengan lembut. Suaranya menjadi semakin lembut. Saat ini, wajah Huan Wu pucat pasi. Matanya perlahan meredup. Gaun seputih saljunya sangat kontras dengan darah segar. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Wuss. Langit yang semula cerah menjadi gelap. Sinar matahari menghilang, digantikan oleh deru angin dingin. Pada saat ini, bahkan langit pun tampak menangis. Wang Chen memeluk pantom dan cererat-erat, panik dan putus asa di wajahnya. Adegan dirinya dan penari hantu terlintas di benaknya. Mengapa aku merasakan keakraban terhadapmu? Ketika yang mencolok memudar dan yang polos kembali ke jati diri, itulah jati diri. Setelah berpisah, kerinduan itu seperti aliran air. Melihat ke belakang, tiga masa kehidupan telah berlalu. Karena yang mencolok memudar dan yang polos kembali ke jati diri yang sebenarnya, apa salahnya mengulanginya lagi? Waktu sepuluh ribu tahun hanyalah mimpi. Biarkan dia menjadi murni dan berlumpur dalam segala hal. Demi senyumanmu, aku rela terjerumus ke dalam siklus reinkarnasi. Maukah kamu menebusku di kehidupan selanjutnya? Di kehidupan selanjutnya, aku akan menggunakan tiga masa hidupku sebagai imbalan atas kebingunganmu seumur hidup. Karma kehidupan sebelumnya, karma kehidupan ini. Tunggu aku. Setelah Ronghua meninggal, yang ada hanyalah keheningan abadi di dunia. Kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang akan berpisah di sini. Nirwana, kelahiran kembali, pernikahan tiga kali seumur hidup. Di ruang aneh itu, tarian pantom Nirvana. Pada saat ini, semua adegan dan kata-kata sebelumnya terus terlintas di benak Wang Chen seperti kenyataan. Suaranya masih sejelas biasanya, dan pemandangan itu masih tergambar jelas di benaknya. Lalu, pemandangannya berubah. Penari hantu, namaku penari hantu. Chen, kenapa aku merasakan keakraban dan keterikatan padamu? Chen, bisakah kamu membawaku pergi? Chen, apakah ini akan menjadi rumah kita di masa depan? Adegan berubah kembali ke saat dia berada dalam situasi paling berbahaya, dan penari hantu berdiri di depannya untuk melindunginya. Chen, tidak apa-apa. Kata-kata, tidak apa-apa, menyebabkan Wang Chen merasa sangat sakit hingga dia tidak bisa bernafas. Kamu baik padaku, jadi aku akan baik padamu. Aku tidak ingin kamu mati. Anda menyelamatkan saya sebelumnya. Kali ini, izinkan aku menyelamatkanmu. Aku, aku tidak akan menyesalinya. Kata-kata, tidak akan menyesal, menyebabkan hati Wang Chen terasa seperti akan hancur. Melihat suhu tubuh penari hantu berangsur-angsur menurun dan matanya perlahan kehilangan fokus, mata Wang Chen menjadi merah. Kesedihan dan kesedihan yang datang dari garis keturunannya menyerang saraf Wang Chen dan seolah-olah itu adalah substansi nyata. Tidak, Wang Chen meraung dan memeluk gadis muda itu erat-erat. Kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Matilah, bocah. Setelah mengirim penari hantu terbang dengan serangan telapak tangan, Kaisar Beladiri di belakangnya berhenti sejenak sebelum menerkam Wang Chen lagi dengan senyum gembira di wajahnya. Sepanjang jalan, dia mengirim Flaming Moon menerkamnya terbang. Ki langit dan bumi, pembalikan Yin dan Yang, garis darah Beladiri ilahi, mengguncang sembilan langit, mengubah alam semesta. Saat dia menyaksikan Kaisar Beladiri menyerangnya, Wang Chen dengan kejam membentuk segel dengan tangannya. Matanya dipenuhi amarah dan kegilaan saat tangannya bergerak semakin cepat. Wang Chen sudah gila, dia benar-benar sudah gila. Saat kekuatan hidup penari pantom terus melemah, Wang Chen menjadi sangat marah. Bocah, kamu gila, dia belum mati. Hentikan, buru-buru. Merasakan bahwa Wang Chen sedang membakar keturunan Beladiri ilahi dan memilih untuk meledakan roh primordial dan inti emasnya untuk menjatuhkan Kaisar Beladiri bersamanya, Lin, Zan meraung, Bocah, hentikan sekarang. Jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Sedikit itu energi yang kamu miliki tidak akan mampu membunuh Kaisar Beladiri. Kata-katanya menyebabkan Wang Chen membeku. Ekspresi kengganan yang ekstrim muncul di wajahnya. Dia tidak bisa membunuh Kaisar Beladiri. Terus. Sekarang kekuatan garis darah Beladiri suci telah terstimulasi, selama dia melepaskan kekuatannya sepenuhnya, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Kaisar Beladiri, dia masih bisa melukainya dengan serius. Sejak saat itu, kekuatannya akan menurun. Setidaknya, dia bisa melindungi keluarga Wang dan Flaming Moon. Bos. Tidak. Patriark. Bajingan. Chen. Saat dia membentuk segel satu demi satu, aura Wang Chen semakin kuat. Di belakangnya, keluarga Wang kaget saat melihat ini. Kuangren, Ker, Siang Kiankan, Zilan, Flaming Moon. Semua orang raung, mencoba menghentikan Wang Chen. Chen, jangan. Jangan lakukan ini, pantom dance, yang berada dalam pelukan Wang Chen, merasakan apa yang sedang dilakukan Wang Chen. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk meraih tangan Wang Chen dan memohon dengan lembut, jangan mati. Hidup. Selama Anda masih hidup, masih ada harapan. Kata-kata pantom dance menyebabkan tubuh Wang Chen membeku. Dia merasa tenggorokannya seperti tercekat, dan dia tidak bisa lagi membentuk segel lagi. Baiklah, jangan mati. Hiduplah. Selama kamu masih hidup, masih ada harapan. Di sisi lain, Kaisar Beladiri mencibir dan meraih Wang Chen. Hahaha, bocah, mari kita lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Dalam sekejap mata, Kaisar Beladiri berada tepat di depan Wang Chen. Ketika dia melihat Kaisar Beladiri menerkamnya, jejak kesedihan melintas di mata Wang Chen. Senyuman sedih muncul di wajahnya. Tunggu aku. Dia dengan lembut menempatkan pantom dance di tanah, lalu menggunakan sisa kekuatan terakhirnya dan energi asal untuk membentuk senjata energi asal. Dia meletakkannya di depan pantom dance dan berteriak, lawan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.